Suriel Dewa Arak 83 Irama Maut Seorang pemuta berpakaian ungu D. Ngan T. Nang mengeragoti potongan daging P. Anggang di tangan I. A. Kelihatannya anikmat S. E. Kali. Beberap abatang ranting B. A. S. Tusukan D. E. Jing Pang Ang berserakan di sekitar tempatnya duduk. Sedap sekali baunya ucapan nyaring yang diiringi dengusan bunyi hidung membuat pemuda berpakaian ungu menghentikan makan I. A. Dengan tangan M. Asih menggenggam ranting tempat daging P. Anggang, K. E. Palania ditolahkan ke arah asal suara. Sayang, pemilik suara itu tidak terlihat. Kerimbunan semak-semak yang lebat menghalangi pandangan pemuda berpakaian ungu. Kau lapar, sahabat suara yang sama D. Ngan sepelumnya kembali tertengar. Kali ini nadanya seperti tengah bertania pada seseorang. Ternyata kita sama. Aku pun lapar. Sayang aku tidak punya sesuatu yang bisa dimakan. Tahan sebentar laparmu. Atau, kau ingin daging panggang yang berbau enak itu? Oh, tidak. Jadi apa yang kau mau buah-buahan baik? Akan ku carikan untukmu suara itu tidak tertengar lagi. Yang atahani abunyi senandung tanpa kata. Pemuda berpakaian ungu mengernyitkan di ahi. Meski belum bisa melihat, dia bisa memperkirakan pemilik suara itu orang yang telah berusia lanjut. Tepatnya lagi salah es atu di antara Nia. Pemilik suara itu tengah bercakap-cakap. Berarti dia tidak es sendirian. Pemuda berpakaian ungu yang memiliki wajah tampan tapi berambut putih keperakan itu bangkit dari duduknya. Dia adalah haria buana atau yang berjuluk Dewa Arak. Aha. Lihat, sahabat. Rupanya peruntungan kita baik se-kali hari ini. Jambu-jambu air telah ematang. Mari, sahabat. Kita sikat sampai tuntas pemuda berambut putih keperakan tersenyum. Geli mendengar perkataan itu. Didengarnya jela es langkah-langkah kaki yang menghantam bumi. Agaknya pemilik suara tengah berlari. Kentati perasaan Geli melanda hati, dia tidak mampu mengusir perasaan harani A. Langkah-langkah yang terdengar hanya sepasang. Lalu, orang yang diajak bicara itu rasa heran menumbuhkan rasa ingin tahu. Arya mengayunkan kaki menuju tempat pemilik suara. Mungkinkah orang yang diajak bicara memiliki ilmu meringankan tubuh yang demikian tinggi sehingga bunyi langkahnya tidak terdengar begitu menerobos kerimbunan semak, pemuda itu telah bisa melihat apa yang terjadi. Sepasang alisnya berkerut menyaksikan pemandangan yang terpampang di depan ematanya. Di hadapan pemuda berpakaian ungu, es sampai jarak belasan tombak, tidak terhalang apapun. Tanah di situ hanya ditumbuhi rumputan pendek dan kering. Sepasang mata aria yang mencorong tajam Hania melihat sesosok tubuh. Bukan dua seperti yang didukannya es emula. Seorang kakek bertubuh bungkuk berjalan dibantu tongkat butut. Pakainya penuh tambalan. Ia kelihatan ringkih dan miskin. Pemuda berambut putih keperakan em menggelengkan kepala seraya mengembangkan senyum di bibir ketika melihat tingkah kakek bungkuk. Sabar, sahabat. Biar kuambilkan buah-buah itu untukmu, ucap kakek itu sambil menoleh ke sebelah kiri. Kakek bungkuk lalu mendungat. Buah yang dimaksudnya memang baniak bergantung ang didiahan. Daun pohon ia yang el-ebat tidak terlihat karena baniaknya buah jambu berwarna merah segar. Senyuman geliari abuyar ketika kakek bungkuk tidak segera mengambil buah-buah sear itu. Ia hanya yang mendungat ke atas, memperhatikan buah-buah yang letak niatak kurang tiga tombak dari tanah. Apakah kakek bungkuk itu kebingungan untuk mengambilnya kakek bungkuk lalu mengalihkan pantangan niat ke bawah? Tingkahnya menunjukkan ada es-es suatu yang tengah dicarinya. Pemuda berambut putih keperakan emengurut dada melihat kakek itu memungut sebongkah batu sepesar kaipalan BAYI. Rasa Iba menyerup hari ini A, dia bisa mengira tindakan yang akan dilakukan kakek bungkuk. Kaip itu eaknya tidak memiliki ilmu silat. Kakek bungkuk melemparkan BAYI ke arah buah-buah jambu bergantungan. Bunyi berkerosaan tertengar ketika BAYI menerobos dedaunan D-an jatuh kembali ke tanah. Beberapa halai daun berhamburan. Namun, tak satupun buah jambu yang jatuh. Kakek bungkuk mengulangi tindakannya sampai berapa kali. Hasilnya tetap nihil. Kendati demikian dia tidak putus asa. Batu itu tetap dipungutnya kembali. Sabar, sahabat. Percayalah. Tak lama lagi buah-buah itu akan jatuh. Kita akan menikmatinya sampai puas terdengar rak-ak memburu nafas kakek bungkuk. Rupanya perbuatan yang dilakukan niat cukup melelahkan. Pemuda berambut putih keperakan takkuat lagi menahan rasa kasihan. Dia segera melesat menghampiri kakek bungkuk. Istirahatlah, sobat. Biar ku coba mengambilkannya untukmu. Ujar Arya Seraya menyentuh bahu kakek bungkuk. Kakek bungkuk itu tersenyum memeliat keparatain pemuda berpakaian ungu di belakangnya. Terima kasih. Terima kasih atas bantuan yang kau berikan padaku dan sahabatku. Kakek bungkuk menoleh ke sebelah niat. Seakan-akan di situ ada seseorang yang disebutnya sebagai sahabat. Arya tidak merasa heran lagi melihat kelakuan kakek bungkuk. Kakek itu berwajah kehijauan. Sepasang matanya selalu berputar liar seperti mata orang tak waras. Arya menolehkan kakek pala ke tempat kakek berwajah kehijauan itu menoleh. Boleh ku tahu siapa kau deyan, sahabatmu ini, kakek pemuda berpakaian ungu mengulurkan teng-an. Namaku Arya. Arya Buwana. Seorang pengelana, kakek bungkuk terekehe memperlihatkan gigi-giginya yang kuning dan sebagian menghitam namaku. Aku sutah tidak ingat lagi, anak muda. Atau, yang anjangan orang tuaku tak memberikan enama padaku. Tapi, panggil saja aku muka hijau. Ya, si muka hijau. Adapun sahabatku ini, panggil saja si tak punya bentuk. Tapi, kakek bermuka hijau tercenung bingung. Sepertinya terlalu panjang nama-nama yang kuberikan, Arya tersenyum. Kalau be gitu panggil saja aku, hijau. Dan kawanku ini, sahabat. Lebih pendek dan enak diucapkan, Arya M. Engangguk. Lalu katani A, sekarang B. A. Gaiman A, hijau. Dan juga kau, sahabat. Bolehkah aku membantu kalian? Kebetulan aku pun hendak menikmati jambu-jambu yang kelihatannya enak itu. Tentu saja hijau M. Engangguk. Bukan, ah demikian. Sahabat tidak usah ragu-ragu. Anak muda. Ambilkan jambu-jambu itu untuk kami. Gunakan bajumu untuk menadahi jatuhnya jambu-jambu, hijau. Tanpa banyak cakap, si K. S. E. Geramel. Akukan perintah Arya. Pemuda berambut putih keperakan itu menjulurkan tangannya ke arah batang pohon. Jambu si kakek terjingkat ke belakang sambil menjulurkan tangan ke sebelahnya, seperti layaknya tengah membawa seseorang untuk melompat ke belakang. Kelihatan jelas hijau terkejut sepasang metoh hijau membelauak lebar memperhatikan pohon jambu yang bergetar ke eras B. Agai diguncang-guncangkan tenaga raksas A. Guncangan itu demikian keras S. E. hingga jambu-jambu berjatuhan dari tangkainya. Buah-buhan berguguran ke beawah. Tidak hanya pada bagian di mana hijau dan Arya berada, tapi juga di bagian lain. Kendati demikian, semua jambu yang jatuh meluncur ke tempat hijau berdiri dengan baju dikembangkan. Pemandangan yang menakjubkan. Buah-buahan M. Erah menggiurkan itu meluncur M. E. nyerong, seakan baju hijau mempunyai daya tarik yang amat kuat. Luar biasa. Tidak salahkah yang kita lihat ini, sahabat jambu-jambu itu semuanya menuju kita. Luar biasa. Kita akan kenyang, sahabat. Kita akan kenyang seru hijau sambil tertawa kegirangan. Arya tersenyum melihat tingkah hijau. K. E. itu tertawa teawa gembira sebagaimana seorang anak kecil yang menemukan menan. Dia berkali-kali menoleh kesebelahnya. Cukupkah itu, untuk kau, sahabat? Dan aku tanya Arya. Cukup. Cukup, anak muda. Bukankah demikian, sahabat lagi-lagi kakek bungkuk itu menoleh kesebelahnya. Anak muda, sahabat mengatakan sudah cukup. Oh iya, bisakah aku beritahu bagaimana Kero melakukan keajaiban seperti itu Arya tercenung ssat. Sulit untuk mengatakannya, hijau, katanya kemudian. Katakan saja, anak muda. Aku ingin memiliki kemampuan seperti itu. Ah, betapa senangnya. Aku tidak perlu takut kelaparan lagi. Katakan saja, Arya, desak hijau. Arya M. Besu. Bagaimana mungkin K. E. itu bisa mempelajarinya? Yang dilakukan niat tadi membutuhkan tenaga de alam amat kuat. Tidak sembarang tokoh persilatan M. ampu melakukan hal itu. Tenaga dalam sekuat dirinya membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dipelajari. Apalagi orang se-emah hijau yang tidak memiliki tenaga dalam sama sekali. Ayolah, Arya. Jangan pelit padaku. Kalau kau tidak mau mengajarinya, pandanglah sahabat, pandanglah muka kawanku ini. Kuharap kau bersedia mengajariku, Arya. Aku ingin memiliki kemampuan seperti yang kau lakukan agar sahabat tidak kelaparan, Arya tidak punya pilihan lagi untuk menggelak. Baiklah, hijau. Aku akan memberi tahu cara niat. Tapi, bagaimana kalau kau tidak bisa melakukannya kau membutuhkan tenaga de alam untuk melakukan hal seperti yang kulakukan, tenaga dalam hijau menyelak apa itu, Arya sesuatu yang tersimpan di pusar. Seperti angin, berputaran di sana, jelas Arya. Penaga dalam ini dengan keekuatan pikiran kita arahkan ke mana yang kita mau. Tangan, kaki, atau apa saja yang diingini. Karena memiliki tenaga dalam kupusatkan perhatian P ada tangan ke ananku yang kujulurkan ke pohon. Dan, itulah hasilnya, hijau, hijau membisu. Sepasang matanya berputaran liar. Dahinya yang berkenyik dalam menjadi pertanda kakek ini tengah berpikir. Jadi, semuanya berpokok pada sesuatu yang berputaran di pusar hijau meminta penjelasan. Arya mengangat bau. Di pusarku tidak ada sesuatu yang kau maksudkan itu, Arya. Tidak ada yang berputaran. Bagaimana aku bisa mengarahkan ia ke tangan atau kaki tanya hijau lagi sambil menatap Arya penuh rasa ingin tahu. Arya tidak merasa haeran menengar pertanyaan itu. Ia telah menduga sebelumnya. Orang Sean eh hijau sulit untuk diberi pengertian. Pusatkan pikiranmu pada pusar. Bayangkan seakan-akan di dalamnya ada tali. Lalu tali di pusar itu berputar. Kalau tidak timbul putaran sesuatu, berarti kau tidak bisa melakukan se-perti yang aku lakukan tadi, jelas Arya. Hijau tertegun. Ia mengangguk-anggukan kepala seperti mengerti apa yang disampaikan Arya. Sepasang matanya lalu dipejamkan. Wajahnya ditundukan. Agaknya dia tengah memusatkan pikiran untuk melaksanakan anjuran Arya. Arya mengjeleng gelengan kepala. Timbul rasa kasihan dalam hatinya. Bagaimana mungkin akan ap-ap putaran di pusar nih? Aka alauten agar dalam saja tidak dimiliki ah jeritan kaget hijau. Eme ngejutkan Arya. Pandangan nih segera dialihkan pada hijau yang teampak bingung bercampur gembira. Matanya yang berputaran liar terlihat berbinar-binar. Apa yang terjadi? Hijau tanya Arya. Khawatir terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Hijau tidak mempedulikan pertanyaan Arya. Dia malah menoleh ke sebelah nih A, tempat sahabat berat A. Sepasang matuka ek bungkuk ini berbinar-binar. Suaranya sarat dengan keembiraan. Sahabat, kau tahu apa yang ku alami di dalam pusarku tengah berputaran. Ah, tidak tepat. Maksudku berai jolak sesuatu yang amat dasyat. Aku dan kau tidak akan kelaparan lagi. Menyenangkan bukankah setuju bagus benarkah yang kau kataan itu? Hijau tanya Arya. Buru-buru tentu saja, Arya. Untuk apa aku berbohong tandas hijau? Bagaimana caraku untuk membuktikannya Arya berpikir sejenak? Pusatkan pikiranmu untuk mengarahkan tenaga dalam peada tangan kanan. Aku akan melemparkan Beatu ke patamu. Kau harus menerimanya. Setelah itu, pusatkan pikiranmu ke jari-jari untuk meremas. Jelas hijau mengiakan. Arya M yang hibaskan tangan kanannya. Batu es e besar kaepatan yang ada di tanah meluncu RKE arah hijau. Arya tentu saja tidak ber tindak gegabah. Penaga yang dikerahkan hanya untuk membuat batu mempunyai bobot seekor kambing. Pemuda ini baru merasa yeakin dengan ucapan hijau ketika melihat dia dengan enak es saja menerima batu. Seakan Beatu itu tak upahnya daun kering, ketika jari-jari hijau digerakkan untuk meremas, batu pun hancur berantaan. Wajah Arya beruah hebat. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi bukankah tadi telah dilihatnya sendiri hijau tidak memiliki tenaga dalam? Hijau seperti tidak mengetahui keterkejutan Arya. Dia terlalu gembira de-engan hasil yang dicapainya. Kakek ini terkek-eh-keke sambil sesekali berbicara pada sahabat. Arya M menatap wajah hijau el-ekat-lekat. Untuk kedua ka-alinya dia terperanjat. Sepasang macu hijau tajam M mencorong dan ber sinar kehijauan. Demikian tajamnya sehingga Arya ka aget soali. Sorot seperti itu hanya keluar dari orang yang memiliki tenaga dalam sangat tinggi. Hijau terus tertawa-tawa dengan biji metu berputaran liar. Ia lalu menjulurkan tangani aka ebat ang pohon jambu. Pohon itu terguncang-guncang ha ebat D.A.M. menjatuhkan buah-buahnya, seperti yang Arya lakukan tadi. Buah-buah itu semua meluncur ke arah si kakek. Arya terpengong-bengong. Dia belum bisa berataka-ata ketika hijau sibuk menyantapi buah-buah merah es egar itu. Sesekali hijau memberikannya P.A.D. sahabat. Bertindak seakan-akan sahabat menerima dan memakani A. Padahal, dia es sendiri yang meniantap buah-buah itu. Tak sedikit pun keluar kata-kata yang ditujukan pada Arya. Baik itu berupa tawaran maupun basa-basi karena makan sendirian. Cukup lama Arya menunggu hijau selesai dengan santapan I.A. Sambil berdesah de-esah kakek niangan D.A.M. mengusapusap perut N.A. Kakek itu kemudian mengalihkan perhatiannya pada Arya. Terima kasih atas pelajaran yang kau berikan, Arya. Kemampuan yang ku miliki ini akan membuatku tidak kelaparan lagi. Begitu juga sahabat. Terima kasih, Arya. Dan, tunggu sebentar, tanpa peduli pada keheranan Arya melihatnya menghentikan ucapan, hijau memejamkan mata. Arya yang telah tertarik dengan kakek ini jadi memperharikan gerak-gerik hijau. Hanya sebentar saja hijau memejamkan mata. A. Lalu dengan biji mata berputaran di tatapnya wajah pemuda berpakaian ungu lekat-lekat kau harus berhati-hati, Arya. Aku melihat bahaya akan menimpamu. Maut berkeliling di sekitarmu. Hanya yang mengheranan, asal bahaya itu datang dari orang-orang yang kau kenal. Berhati-hatilah, aku tidak mengerti maksudmu, hijau bahaya apa mengapa kau bisa mengetahuinya tanya Arya kebingungan. Hijau tidak segera menjawab. Dia tercenung beberapa saat. Aku juga SM mula tidak ME ngetahuinya, Arya. Mungkin inilah keanehanku. Setiap kali akan terjadi bahaya baik padaku atau orang di dekatku, telinga sebelah kananku akan berdenging nyaring. Maka aku pejamkan. Dan aku M mencoba bercakap-cakap dengan sahabat. Dari sahabatlah aku mengetahuinya. Katanya, at-ab-ah-ia yang mengancamu. Berhati-hatilah, Arya. Maaf, aku tidak bisa menemanimu lama-lama. Aku mempunyai urusan yang sangat penting. Sekali lagi terima kasih atas pelajaranmu. Apabila ada KS-4 tanpe, asti kita akan bertemu lagi. Selamat tinggal. Mari, sahabat tanpa memberi KS-4 tanpe ada Arya untuk memberikan tanggapan, kakek bungkuk meleset meninggalkan tempat itu. Ucapannya masih bergema, tapi tubuhnya sudah berada jauh. Arya yang menghela nafas berat sepelu mengiunkan kaki, pergi. Tubuh hijau sudah tidak terlihat lagi. Tapi, benak Arya masih dipenuhi pikiran mengenai hijau yang penuh rahasia. Dua Arya menghentikan langkah Nia. Pemuda itu tengah berlari cepat melintasi hambaran P-Asir. Seauh Matyeh memandang Yeang kelihatan hanya pasir belaka. Tapi, ada sesuatu di sana. Sesosok tubuh berpakaian serbah hitam. Seluruh tubuhnya terbungkus. Mulai dari kepala sampai ujung kaki. Yang terlihat oleh Arya hanya beagian belakang tubuhnya. Sosok jangkung ini yang menyebabkan pemuda berpakaian ungu itu menghentikan langkah. Arya mengerutkan sepasang alisnya. Dia mengenai bentuk tubuh sosok serbah hitam ini. Sosok ini meninggalkan kenangan yang mentalam. Pertemuannya dengan sosok serbah hitam amat membekas dalam jiwanya. Di tangan sosok inilah nyawanya pernah hampir melayang. Iblis hitam desis Arya, agak keras. Sosok serbah hitam seperti mendengar ucapan Arya. Tubuhnya dibalikan. Sosok ini terlihat terjingkat kaget melihat keberataan dewa arak delapan tombak di depannya. Sosok ini angker bukan main. Sekujur tubuhnya terlihat hitam. Ada dua lubang tepat di bagian emata untuk melihat. Tangannya terbungkus sarung tangan hitam. Kakinya juga tertutup sepatu hitam. Julukan Iblis hitam memang sesuai untuknya. Dewa arak Iblis hitam berseru. Terasa jelas nada keembiraan dan keterkejutan di dalamnya. Arya tersenyum lepar. Dia ikut melesat kaetika Iblis hitam menghambur ke arahnya. Untuk jelasnya mengenai tokoh yang berjuluk Iblis hitam ini, silakan bakal serial dewa arak dalam episode, Peninggalan Iblis Hitam. Apa yang terjadi, Iblis hitam mengapa kau bisa berada di tempat ini tempat yang amat jauh dari Aesamu? Apakah adakah perluan pentingkah seperti tengah menungguku? Kau tahu aku lewat tempat ini dan sengaja hendak em memberikan kejutan. Tanya Arya bertubi-tubi S.E. telah berjabatan tangan dengan Iblis hitam. Iblis hitam menghela nafas berat. Tindakannya membuat Arya menjadi haran. Perasaan tidak enak mulai muncul dalam hatinya. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan pentekar golok baja yang menjadi kakak-kakandung Iblis hitam? Apakah telah terjadi sesuatu terhadap pendekar golok baja? Tanya Arya dalam hati. Kalau kukataan hal yang sebenarnya mungkin kau tidak percaya, Arya, ucap Iblis hitam hampir berupaka luhan. Aku merasa seperti orang bodoh, tidak ada salahnya kau menceritaan, Iblis hitam, ujar Arya memberi semangat. Apakah ini ada hubungannya dengan kakakmu Iblis hitam menggeleng? Ini menyangkut diriku sendiri. Aku merasa aneh mengapa bisa berada di tempat ini. Bahkan, berdiri saja di tempat ini. Seperti ada yang kutunggu. Padahal, tidak tahu apa yang tengah kutunggu-tunggu. Dan, Arya heran melihat Iblis hitam menghentikan ucapan Ia. Tokoh angker ini seperti terkesima. Kekaetan Arya berganti kecurigaan melihat kilatan maut dalam pandangan Iblis hitam. Kecurigaan inilah yang menialamatkan Dewa Arak dari maut. Dengan keecepatan yang menakjurkan Iblis hitam telah mencabut sepasang kapatnya dan mengayunkan keleher Dewa Arak. Yang kiri meniambar dari kanan, sedangkan yang di tangan kanan membapat dari kiri, saling bersilang. Untung Arya telah lebih dulu melompat sebelum sepasang kapat Iblis hitam yang berwarna haitrem pekat dan mengeluarkan haawa dingin menyambar. Kalau tidak, pe muda berambut putih kaeperakan itu telah ambruk tak bernyawa. Iblis hitam. Apa artinya ini Dewa Arak berseru kaget ketika berhasil menjejak tanah? Sikap Iblis hitam bisa berubah demikian cepat. Tapi, pertanyaan Dewa Arak dijawab oleh Iblis hitam dengan serangan sepasang kapatnya. Susul menyusul dengan diiringi bunyi kesultan angin menderu-deru. Mengerikan. Hal ini menyadarkan Dewa Arak kalau ucapannya tidak akan berguna. Kalau dia masih esayang nyawa, memberikan perlawananlah yang harus dilakukan. Kalau tidak ada akan mati konyol. Pemuda berambut putih keperakan ini segera meraih guci arak dan menenggak isinya. Dewa Arak Taui Etapa Besar pengaruh sepasang kapak hitam di tangan lawan kapak itu mengeluarkan haawa dingin yang dapat membekukan otot-otot. Arya pernah mengalaminya dulu. Maka, dia tidak berani bertindak gegap pah. Pemuda ini bertarung dengan membuat jarak tidak berani terlalu dekat. Arya terpaksa menggunaan pukulan-pukulan jarak jauh. Iblis Sita mengetahui siasat yang dipergunaan Dewa Arak. Dia pun berusaha seapat mungkin memperpedek jarak. Pertarungan jadi terlihat aneh, seperti orang yang tengah berejaran. Dewa Arak bertarung secara mundur, setangkan lawan ia terus mendesak maju. Jalannya pertarungan membuat tempat berlaga bergeser jauh. Buk. Des. Hampir berbarengan dua serangan yang dilancarkan ke dua petarung itu bersarang di sasaran. Guci Dewa Arak menghantem dada Iblis Sita dengan telak. Sebaliknya, tendangan Iblis Sita mengenai pangkal dengan kiri pemuda berambut putih keperakan. Tubuh keduanya terlempar ke belakang Iblis Sita mampu bangkit dengan cepat. S.I. telah bergulingan di tanah. Namun, Dewa Arak tak mampu bangkit lagi. Tubuh pemuda itu tergolek diam tidak bergerak gerak. Iblis Sita yang semula sudah bersiap melancarkan serangan kembali segera mengurungannya. Sepasang matanya menatap penuh selidik pada Dewa Arak yang tergolek di tanah. Hania sebentar Iblis Sita bersikap sepert itu. Sesaat kemudian, deangan diawali teriakan melengking nyaring, tokoh angker itu melompat. Sepasang kapaknya diayunkan. Hal ini sudah diperhitungkan Arya. Pemuda berambut putih keperakan ini tiba-tiba menghantarkan kedua tangan IASE cara berantian. Dewa Arak melancarkan pukulan jarak jauh dengan jurus pukulan belalang Iblis Sita menggeram penuh PRSA ANK Ageddean marah. Ia merasaan sambaran hawa panas meniangat. Tapi, tokoh ini memang memiliki kemampuan luar biasa. Sambaran angin berhawa peanas di papakinya dengan kedua kaapa Iblis Sita memang luar bayasa. Tenaga benturan itu digunakan untuk salto kaede pan. Setelah Beb Arapakali berputaran di udara, tubuhnya menukik turun ke arah Arya dengan sambaran sepasang kapak Nia. Dewa Arak yang menggulingkan tubuh untuk menyelamatkan diri. Iblis Sita yang rupanya sudah bertekat membunuh pemuda berambut putih keperakan itu memburunI ADN S.R. ANK APAK CEPET dan BER TUBI TUBI. Ini membuat Arya tidak mempunyai kesempatan untuk bertindak apapun selain bergulingan di tanah. Uh Dewa Arak mengeluarkan keluhan tertahan. Gulingan tubuhnya terhenti. Ada sebuah bebeda yang tertaprak sehingga gulingannya tertahan. Pemuda ini mengerling. Sebatang pohon besar. Sekejap pemuda itu memutar benaknya mencari jalan untuk menyelamaran diri. Arya ternyata tidak mempunyai kesempatan untuk itu. Sepasang kapak Iblis hitam telah lebih dulu meluruk ke arah Nia. Pemuda berpakaian ungu itu belum mau mati. Dewa Arak M memutuskan untuk menangkis dengan menghantam pergelangan tangan Iblis hitam. Sebuah tindakan yang amat berpahaya. Bagi seorang ahli kaapak seperti Iblis hitam mudah saja menggerakkan kapak, meski hanya dengan berporos pada pergelangan tangan. Kedua tangan Arya bisa terpap as buntung terang-terang. Terdengar bunyi nyaring dibarengi berpercikani abunga api. Itu terjadi setelah ata bunyi bertesing yang emengiringi melesat Nia sinar-sinar gelap memapaki sepasang kapak Iblis hitam. Benda benda berwarna gelap yang terniata dua butir kerikil itu langsung hancur, begitu berbenturan di dengan sepasang kapak. Tubuh Iblis hitam tampak terhuyung-huyung ke belakang Iblis hitam meraung seperti binatang terluka. Tokoh angker ini marah bercampur ke aget merasakan getaran kuat pada tangannya. Dengan kilatan maut peada sepasang matanya, Iblis hitam mengarahkan pantangan ke arah belakang Arya. Dalam jarak sekitar tiga tombak dari pemuda berambut putih keperaan berdiri seorang kaakek berpakaian penuh tampelen. Anehnya, sobekan pakaian yang ditempelkan masih baru. Dalam model pakaian aneh itu terbungkus tubuh tua renta, kelihatan ringkih dan lemah. Tidak hanya rambutnya yang telah memutih, tapi juga kumis, jenggot, dan alisnya. Tubuh kakek itu pun agak bungku. Tua bangka gila. Rupanya kak sudah ingin mati. Mampuslah Iblis hitam tidak terlihat mencejakan kaki untuk melakukan lompatan. Tubuhnya melayang cepat ke arah kaakek berpakaian tambelan. Dalam keadaan tubuhnya di udara, lelaki itu menyelipkan kedua kaaknya di pinggang. Rupanya, meski amat geram dan bermaksud membunuh, Iblis hitam masih memiliki rasa malu untuk menyerang lawan tak bersenjata dengan pusaka engkalannya. Iblis hitam melancarkan serangan dengan dorongan KE-2 telapak tangan terbuka. Si kakek tidak menunjukkan gambaran PRSAN apapun pada wajahnya. Tidak kelihatan KA-Get atau G-entere meski dorongan KE-2 tangan Iblis hitam menimbulkan bunyi seperti suara geledek. Malah, si kakek memberikan tangapan menakjubkan. Dia ikut melompat dan melakukan gerakan yang esama. Tak pelak lagi, benturan dua pasang tangan yang sama-sama mengandung tenak A dalam tinggi tidak bisa dihindarkan lagi. Tubuh keduanya lalu terjengkang ke belakang. Iblis hitam maupun si kakek seperti telah bersepakat sepelumnya. Merah bersalto di udara kemudian kembali melakukan serangan seperti sebelumnya. Benturan kembali terjadi. Kali ini mereka melakukan dengan Caroline. Iblis hitam dan si kakek mengerahkan tenaga de alam menarik. Iblis hitam yang melakukan pertama kali. Si kakek hanya mengikuti. Akibatnya, tangan mereka es aling melekat satu es amal lain. Dalam keata ANSE Perti itu, tubuh keduanya melayang turun hingga menjejak tanah. Di sini pertarungan yang lebih menegangan terjadi. Masing-masing berusaha sekuatan agar memenangkan tarik-menarik itu. Yang kalah kuat akan mati lemas kehabisan tenaga Karen A tersedot lawan. Beberapa saat lemanya tidak terlihat siapa yang berat A di atas angin. Tapi kemudian kedua kaki dan teng-an Iblis hitam mengigil. Semakin lama semakin keras. Si kakek masih belum menampakkan gejala seperti Iblis hitam, meski wajahnya telah memerah. Dewa Arak Yeang memperhatikan serangan Iblis hitam pertama kali terhadap si kakek sudah teahu keadaan tokoh itu kurang menguntungkan. Apabila pertempuran T-Rus berlangsung, nyawa Iblis hitam bisa melayang area bergegas menghampiri tempat pertarungan. Melalui ilmu mengirim suara dari jauh, dilontarkan pemberitahuan pada kakek berakaian tambalan. Maafkan aku, kek. Bukannya tidak menghargai pertolonganmu. Tapi, ku harap kau bersedia mengampuni elawanmu. Dia kawanku. Aku sendiri tidak mengera emeng apa tiba-tiba dia hentak membunuhku. Aku yakin ada hal yang tidak wajar di sini. Maka, ku harap kau menyudahi persoalan ini. Sekali lagi aku minta MAF atas kelancanganku ini. Tak lupa ku ucapkan terima kasih yang sepesar-besarnya atas pertolongan yang kau berikan, si kakek menatap wajah Arya. Arya tersenyum sambil menganggukan kaepala. Kakek itu tidak memberikan teanggapan sama sekali. Tapi, hal ini tidak membuat Arya berecil hati. Pemuda berambut putih keperakan ini merasaan kakek berpakaian tambalan meniatujui permintaannya. Tanpa ragu-ragu dewa arak menghampiri iblis hitam. Hanya dengan seali menggerakkan jari menotok bahu kanan, pemuda ini berhasil membuat iblis hitam lemas. Taubahni asah laikain biasa tubuh iblis hitam terkulai ke tanah. Pada saat yang bersamaan dengan tertotoknya iblis hitam si kakek menghentikan aliran tenaga de alamnya. Kalau itu tidak dilakukan ni awa iblis hitam akan melayang. Dewa arak membiarkan tubuh iblis hitam amruk kaetan ah. Ia buru-buru em melompat ke samping ketika mendengar bisikan yang jelas di telinganya. Bisikan yang dikirim melalui ilmu mengirim suara dari jauh. Bisikan yang berupa perintah. Baru saja dewa arak melompat si kakek telah memutar rambutnya yang panjang. Itu terjadihan ni adangan sedikit menggerakkan leher. Dari putaran rambut putih itu meluncur angin keras. Demikian kerasnya angin yang timbul sehingga tubuh iblis hitam sampai terguling-guling ke belakang. Cukup jauh. Tak kurang dari sepuluh tombak. Arya memperhatikan es aja tindakan kakek itu. Si kakek tidak hendak mencelakai iblis hitam. Hanya membuat tubuh iblis hitam terpental. Duk AAN Arya tidak keeliru. Begitu kekuatan ia yang menggulingkan tubuh iblis hitam telah habis, tokoh itu mampu bangkit berdiri. Dewa arak terkejut bukan main. Bukan karen A. iblis hitam yang menatap kakek berakaian tembalan deangan sorot penuh ancaman. Tapi, karen A. iblis hitam telah berhasil bebas deari pe ngaruh totokan. Iblis hitam tidak akan mampu bebas deari totokan secepat itu. Berarti si kakek yang membebaskan ia. Kenyataan ini menyatarkan dewa arak akan ketinggian ilmu si kakek. Dalam putaran rambut untuk melemparkan iblis hitam, dia bisa membebaskan totokannya. Arya sendiri tidak yakin akan dapat melakukan hal itu. Iblis hitam rupanya menia dari keataan ia yang tidak menguntungkan. Setelah melempar peandang penuh kepencian pe adaka akek berpakaian tembalan deangan melaiangkan tatapan penuh ancaman pada dewa arak, dia membalikan tubuh lalu melesat cepat meninggalkan tempat itu. Arya diam saja. Begitu juga si kakek. Hanya kalau saja dewa arak menatap hingga tubuh iblis hitam lenyap di kejauhan, si kakek tidak mempedulikannya sama sekali. Wajahnya ditundukan menekuri tanah. Beberapa kali helaan napas berat keluar dari mulutnya. Dewa arak yang tidak ingin mengganggu ke asikan si kakek membiarkan saja. Arya hanya memperhatikan te ampah berani emeng usik. Baru ketika si kakek mengangkat wajah de'an menatap ke arah ni'a, dewa arak menyunggingkan senyum lebar. Kembali si kakek tidak memberikan tanggapan. Wajahnya tetap dingin. Sinar mata ni'a pun tidak terlihat beriak. Arya tidak emerasa tersinggung. Pemuda ini malah memakluminya. Banyak tokoh persilatan ye yang memiliki wataan eh. Terutama ye yang telah memiliki kepandai ansukar diukur dan BR Rusia lanjut. Meski Arya tidak mengerti mengapa seperti itu, tapi dia bisa memahaminya. Sekali lagi ku ucapkan terima kasih atas pertolongan yang kau berikan, kek. Kalau tidak ada kau mungkin aku sudah tidak ada di dunia ini, Arya membuka pembicaraan dengan wajah penuh persahabatan. Kau dewa arak, bukan tanya kakek itu tanpa mempedulikan ucapan terima kasih Arya. Begitulah orang-orang persilatan menjulukiku, kek, Arya mengangguk. Tapi, aku lebih suka dipanggil dengan N-namaku. Arya buana namaku, kek. Orang biasa menyapaku Arya, apalah artinya panggilan nam atau julukan si kakek menggumam sendiri. Tapi, Arya yang memiliki pendengaran tajam dapat menangkap ni'a. Kakek berakaian tambalan lalu menatap ke langit. Aku sendiri sudah lupa namaku. Malah, aku merasa benci dengan diriku sendiri. Yang ku tahu, aku adalah ketua perkumpulan yang menjijikan. Perkumpulan yang telah dibawa oleh orang-orang asuhanku ke jalan susatah. Betapa memalukan bila mengingatnya, kembali dewa arak tidak mengusik keasyikan si kakek. Arya malah menggunaan kakek sempatan itu untuk memperhatikan kakek ata'an penolongnya. Hati pemuda ini tercekat ke etika melihat tangan si kakek yang berwarna merah darah. Merah sampai sebatas pergelangan tangan. Tanda ini membuat Arya yang SM mula tidak bisa menduga siapa kakek itu kini M mempunyai gambaran sedikit. Dia telah mentengar kapar yang TCR di dunia persilatan M N N A I perkumpulan pengemis yang memiliki ciri-ciri demikian pada setiap anggota N I A. Perkumpulan pengemis tangan merah demikian namanya. Apakah kau kakek tua perkumpulan pengemis tangan merah? Kek tanya Arya ketika si kakek mengalihkan pandangan ke arah N I A. Kakek berpakaian tambalan M N N Nangguk sambil menghela nafas berat setelah Beb Erap A saat menatap Dewa A Rake lekat-lekat. Mungkin pertanianmu perlu sehidikit ku perpaiki, anakmu T A. Aku bukan lagi sehidang orang ketua, melainkan orang buangan. Semua ini memang kesalahanku. Aku telah membuat perkumpulan itu jatuh kakek dalam lumpur kehinaan. Entah bagaimana aku harus mempertanggungjawabkan semua ini pada saudara seperguruanku, kakek itu mengantung perkataannya. Wajahnya yang dingin terbias kabut kedukaan. Tampaknya kakek itu menderita tekanan batin. Mengapa kau tidak berusaha meluruskan kembali perkumpulan itu, kakek aku yakin dengan kemampuanmu tidak sulit melakukan I A, Arya mengajukan saran. Apa yang kau kau ketahui tentang perkumpulan kami, anakmu tanya si kakek, dingin? Maaf, kek. Bukannya maksudku untuk menggurui. Tentu saja bila dibandingkan denganmu sebakai tokoh puncak perkumpulan itu, pengetahuan yang kumiliki mengenai perkumpulanmu amatlah sedikit. Kila Arya buru-buru untuk meradaan suasana yang mulai memanas. Kakek berakaian tambalan ini kelihatannya terlalu pemarah. Syukurlah kalau kau menia dari hal itu, suara si kakek melunat. Tapi karena kau te elah telanjuer bicara dan membuat rasa ingin tahu ku muncul, aku ingin kau kemukaan hal-hal yang kau ketahui tentang perkumpulan pengemis tangan merah. Arya tidak punya pilihan lain kecuali menuruti kehendak si kakek. Dia merasakan adanya tekanan ye yang tidak menghendaki beantahan dalam ucapan kakek itu. Yang ku ketahui tidak baniak, kek. Kalau kau bersik eras memaksa, aku tidak punya pilihan lain. Ku harap apabila yang ku kemukakan ini berlainan dengan kenyataan kau tidak menjadi gusar karena niak. Dan, lupakan beasa-beasi itu. Aku bukan anak kecil yang mudah marah oleh hal-hal yang tidak berarti. Katakan saja apa yang kau ingin sampaikan potong si kakek tidak sabar. Tiga sepanjang pengetahuanku, perkumpulan pengemis tangan merah berjalan di jalur sesat. Telah banyakku dengar perbuatan tidak patut yang dilakukan anggota-anggotanya. Di samping banyak yang melakukan tindak kejahatan, perkumpulan itu pun telah baniak menewaskan para pentekar. Karen ahentak mencegah merajal elannya perkumpulan pengemis tangan merah itulah aku berada di sini, Arya menghentikan ucapan niak. Dengan penuh selidik pemuda berambut putih keperakan ini mengawasi wajah kakek di depan niak. Arya berusaha membaca perasaan yang tersirat di wajah si kakek tapi, Arya tidak bisa menyimpulkan apapun. Wajah kakek itu tidak berubah sedikitpun. Tetap dingin bagai tertutup topeng. Dan, Arya melanjutkan ucapannya. Menurut berita yang ku dapat, ketua perkumpulan pengemis tangan merah atalah tokoh yang berjuluk pengemis tua berbulu putih. Itulah yang bisa ku katakan padamu, semua yang kau katakan itu benar, anak muda, lesu ucapan kakek berakaian tambalan. Selesu sinar matanya yang kuyuh. Memang demikianlah keadaan perkumpulan pengemis tangan merah, mengacau dunia persilatan. Patut kuacungi jempol pengetahuanmu mengenai perkumpulan itu. Kau tahu pula mengenai tokoh yang berjuluk pengemis tua berbulu putih. Apakah kau tidak bisa mengira-ngira siapa tokoh yang kau sebutkan itu Arya membisu? Pemuda ini memperhatikan sekujur tubuh si kakek. Tatapannya beberapa kali berhenti pada rambut, kumis, alis, dan jenggot kakek berpakaian tambalan yang putih bersih. Benar, anak muda, S.F. Perti mengetahui duk AAN dalam BN Akdewa Arak, si kakek mengangguk. Akulah orang yang kau sebutkan itu. Akulah pengemis tua berbulu putih. Ketua perkumpulan pengemis tangan merah. Tapi itu dulu. Sudah lama jabatan itu ku serah sampai ada orang yang ku percaya. Sungguh tidak ku sangka kalau akhirnya akan seperti ini, Arya tidak merasakah aget mentengar penjelasan kakek itu. Dia sudah menduga sepelumnya. Perasaan Iba menyeruak di hati Dewa Arak. Dia bisa merasakan kehancuran hati pengemis tua berbulu putih. Maaf, kek. Bukannya aku lancang atau menggurui. Tapi seperti yang kukataan tadi, mengapa kau tidak berusaha meluruskan jalan perkumpulan itu aku yakin kau mampu. Apalagi mengingat jabatan yang dulu kau sandang, pengemis tua berbulu putih mengurut dada dengan sikap prihatin. Dia tidak kelihatan gembira mendengar usul Arya. Seperti juga yang kukataan tadi, anak mut'ah. Kau hani atau kulitnya saja mengenai perkumpulan kami. Mungkin perlu ku jelaskan kalau perkumpulan pengemis tangan merah mempunyai aturan yang amat keras. Setiap anggotanya harus taat sepenuhni apa ada orang yang memegang pusaka lambang perkumpulan. Pusaka itu dipegang oleh Seng Ketua. Baik buruknya perkumpulan ditentukan oleh dia. Apabila Seng Ketua telah bertitah dengan mengangkat tongkat lambang perkumpulan, tidak boleh ada bantahan apapun dari para anggota. Itu sudah M merupakan aturan mati. Anggota yang M membantah akan dihukum Dengan J. Allen bunuh diri di hadapan semua anggota perkumpulan tidak terkecuali kau, kek tanya Arya, ingin tahu. Tidak ada kecualinya, anak muda tandas pengemis tua berbulu putih. Karena tidak tahan melihat kesesatan yang terjadi, aku memilih pergi meninggalkan perkumpulan. Aku hanya bisa MN dengar dan menyaksikan semuanya dengan batin merintih sedih, yang ku herankan, mengapa kau bisa salah memilih orang untuk menjadi ketua dan, mengapa kau mengunduran diri dari jabatan itu kalau kau tahu malah petaka akan terjadi. Menurutku kau belum terlalu tua untuk menjabat pimpinan perkumpulan, mungkin menurut penilaianmu belum terlalu tua, anak muda. Tapi, aku merasa sebaliknya. Aku sudah jenuh mengurus perkumpulan. Aku ingin menyepi dan bebas dari urusan. Ku pilih muridku yang terbaik. Aku tidak salah memilih orang. Tapi karena ada orang yang berhati keji, semua ini terjadi. Ketua yang kuangkat terpengaruh ilmu hitam yang dilancarkan seseorang. Dia lalu bertindak bukaan dari hatinya sendiri, jelas pengemis tua berbulu putih. Arya mengeluarkan seruan kaed mendengarnya. Dia sungguh tidak menyang ahal itu. Meski demikian, dia tidak merasa heran. Banyak ilmu-ilmu aneh di dunia ini. Hal yang wajar jika ketua perkumpulan pengemis tangan merah terkena pengaruh ilmu hitam seseorang. Apakah kau teahu siapa orangnya, kek desak Arya penuh rasa ingin tahu. Pengemis tua berbulu putih mengangguk pelan seorang musuh besarku. Ia dan empat aku kaarena pernah kukalahkan belasan tahun yang lalu. Seorang tokoh sesat yang berjuluk penunggu alam kubur, penunggu alam kubur ulang Arya dengan alis berkerut. Kau mengenal Nia, anak muda tanya pengemis tua berbulu putih penuh geirah, berbeda dengan sebelumnya yang dingin dan tak ajuh. Arya menggeleng. Aku hanya mentengar berita Nia saja, kek. Kudengar dia seorang tokoh sesat yang amat sakti. Kabarnya dia telah mengundurkan diri dari dunia persilatan. Lenyap begitu saja tanpa Arya yang tahu kemana. Tokoh itu tidak pernah terlihat wajah maupun tubuhnya kaarena selalu berada di dalam peti mati. Ketika bertarung pun dia tetap tidak keluar dari tempatnya. Apa benar demikian, kek benar, anak muda. Tapi ketika bentrok denganku, peti matinya berhasil kuhancurkan. Dia deapat lolos dengan menyeparkan uap beracun. Keren a.k.e. kalahannya itu dia tidak pernah muncul lagi ke dunia persilatan. Kendati demikian, aku knlsmwa ilmu-ilmunya. Keren a itu aku yakin kejadian yang menimpa perkumpulanku adalah ulah Nia suasana hening ketika pengemis tua berbulu putih menyelesaikan cerita Nia. Kedua orang itu tenggelam dalam alun pikiran sendiri-sendiri. Lalu, apa tindakan yang akan kau lakukan, kek mencari dan membunuhnya, anak muda? Hanya itulah satu-satunya jalan agar perkumpulan pengemis tangan merah BRH nti melakukan tindak kekejaan jawa pengemis tua berbulu putih. Tegas dan mantap suaranya. Kau mempunyai dugaan di mana penunggu alam kubur itu berat asorot metu yang semula berbinar bin arpnus emangat itu kini redup. Ari A.S. Egerat tahu jawaban yang akan didapat A-nya. Kakek berpakaian tambalan menggelengkan kepala. Arya menghembuskan nap A.S. berat. Bagaimana mungkin mencari seseorang di dunia yang begini luas tanpa ada perkiraan S sama sekali? Kapan akan bisa ditemukan sebulan setahun selama itu perkumpulan pengemis tangan merah akan meraja lelah tanpa dapat dicegah? Aku mempunyai seorang kenalan, kek. Seorang tokoh aneh yang dapat meramalkan K.E. beradaan seseorang H.A.Nya D.Ngan kita M.E. nyebutkan ciri-cirinya. Dia berjulu peramal gendeng. Seyang, tokoh itu sudah meninggalkan tempat kediaman I.A. Mengungsi ke tempat lain, karena tempat pengasingan I.A. sutah diketahui orang, beritahu Arya S.E. tengah mengeluh. Untuk jelasnya mengenai tokoh aneh itu silakan bakal episode, Iblis Buta. Setelah bertempur dengan J. Rangkong penjaal nyawa yang berakibat tokoh aneh itu celaka kalau tidak ditolong Dewa Arak, peramal gendeng pergi meninggalkan tempatnya. Pengemis tua berbulu putih tidak memberikan tanggapan. Meski demikian, bukan berarti aku tinggal diam, kek. Aku akan berusaha menemukan penunggu alam kubur, janji Arya. Bekas ketua perkumpulan pengemis tangan merah menatap wajah Arya Leket Lekat. Benarkah kau ingin membantu kami, anak muda tentu saja, kek Tanda Sariah? Mungkin kau tidak perlu bersusah-susah mencarinya. Meski tidak berani mengakupe andai dalam hal ilmu gaib, aku mampu emeras akan getaran-getaran bila seseorang memiliki ilmu gaib. Kemampuan yang ku miliki hanya sampai di situ. Tapi itu ku rasa lebih dari cukup. Perlu kau ketahui, anak muda. Pada dirimu ku rasa akan getaran-getaran itu. Kau memiliki ilmu gaib. Apakah dugaanku ini benar maaf, kek? Ku rasakah au solah alamat. Aku tidak memiliki ilmu gaib bantah Arya. Benarkah demikian, anak muda pengemis tua berbulu putih tidak percaya. Ku rasakan getaran-getaran itu. Kuat bukan main. Ingat-ingatlah. Mungkin kau tidak menyatarinya. Enai kata Benarkahau tidak memiliki ilmu gaib. Tak mungkin getarannya ku rasaan. Apalagi demikian kuat keyakinan yang sangat dalam pernyataan pengemis tua berbulu putih membuat Arya merenung. Pemuda berambut putih kai perakan ini kemudian teringat sesuatu. Dia emang tidak memiliki ilmu gaib. Tapi, pernah berhubungan dengan hal-hal gaib. Lebih tepatnya lagi dengan makhluk dari alam gaib. Beb erap aka ali makhluk yang berupa belalang raksasa itu masuk ke dalam tubuhnya. Mungkinkah yang kau maksudkan itu pernah emasuknya makhluk dari alam gaib ke dalam tubuhku? Kek tanya Arya, meminta kepastian. Makhluk alam gaib masuk ke dalam tubuhmu, anak muda mungkinkah itu? Kalau Benarkahau demikian tidak aneh getaran-getaran yang kualami demikian besar. Ini benar Benarkahau luar bayasa. Bisa kau ceritakan mengapa makhluk alam gaib itu bisa masuk ke dalam dirimu? Boleh ku tahu berbentuk apakah makhluk itu jin, raksasa, binatang, atau roh orang yang meninggal Arya M. Menghembuskan N.A. Pasberat. Suaranya tertengar penuh penyesalan ketika berbicara. Sayang sekali, Kek. Aku tidak bisa menceritakan ia. Ini merupakan rahasia diriku. Maafkan aku. Bukannya aku tidak percaya padamu. Aku tidak bisa menceritakan ia pada orang lain. Aku bisa mengerti, anak muda. Kau tidak usah khawatir aku akan tersinggung. Kau tidak perlu meminta maaf. Itu haatmu es sambut pengemis tua berbulu putih dengan net adatar. Tapi, boleh aku mengajukan pertani A.A.N. padamu kemukakan es aja, Kek. Barang alih aku bisa menjawab Nia, jawab Arya, hahati. Pemuda berambut putih keperakan ini tidak berani langsung menyanggupi. Makhluk alam gaib itu masuk ke de alam dirimu sekehendak hatinya atau keren A. Kau inginkan misalnya, kau panggil begitu dia masuk apabila ku panggil, sudah cukup, anak muda. Hanya itu pertani A.A.N. ku. Kalau kau benar-benar hendak yang membantuku, ku harap kau mau memanggil makhluk itu. Dari jawaban makhluk alam gaib itu kita bisa tahu di mana penunggu alam kubur, Arya termenung. Tidak langsung mengiakan atau menolak. Bagaimana, anak muda kalau kau setuju cepat berikan jawaban? Aku bukan termasuk orang yang sabar. Jika tidak, aku akan pergi dan mencari ni A sendiri, desak si kakek. Aku setuju, kek, Arya seera mengambil keputusan. Tapi, aku masih tidak tahu rencanamu. Sederhan A saja, timpal pengemis tua berbulu putih. Kau panggil makhluk itu dan perintahkan masuk ke dalam batu ini. Setelah itu tanyakan di mana penunggu alam kubur. Nanti makhluk itu akan memberikan jawaban berupa tulisan di tanah tanpa menunggu jawaban Arya, si kakek menaruh sebuah batu yang tadi dipungutnya dari tanah. Sebutir batu sepesar kaipa lanteng-an yang berujung runcing. Arya masih bingung. Pemuda ini tidak yakin akan keberhasilan rencana pengemis tua berbulu putih. Memang diakui dia beberapa kali pernah memanggil belalang raksasa. Tapi untuk masuk ke dalam dirinya. Bukan ke dalam batu seperti yang dipinta si kakek namun Arya sudah menyanggupi. Segera dipusatkan pikirannya dan memanggil belalang raksasa di alam GPR masuk ke de alam batu. Beberapa saat kemudian angin berhembus. Pelan tapi dingin. Perasaan gembira bercampu air legam muncul di hati Arya. Ketika melihat batu yang semula diam kini bergerak gerak. Gerakan itu terhenti ketika Beatu berdiri dengan ujungnya yang runcing menempel di tanah. Sekarang perintahkan peadanya untuk memberitahukan di mana penunggu alam kubu air. Anak muda, pengemis tua berbulu putih segera berkata. Kembali, dewa arak memusatkan pikiran. Dia berbikir di dalam hati untuk memerintahkan belalang raksasa yang telah berat di dalam batu. Begitu Arya selesai berbikirnya, batu itu bererak gerak. Ujungnya yang runcing menggurat-gurat tanah seperti at-ateng antak nampak yang menggerakannya. Arya de'an pengemis tua berbulu putih memperhatikannya de'engan penuh minat. Meti mereka seperti menempel pada gerakan batu. Ketika gerakan batu berhenti, di tanah terapat separis tulisan. Arya dan pengemis tua berbulu putih membacanya cukup keras. Penunggu alam kubur berada di pegunungan Kapur. Di salah satu gua yang dindingnya berupa tebing berbentuk gambar kepala harimau hampir berparengan Arya dan si kakek menyelesaikan ucapan ia. Arya M menatap BAS pemimpin perkumpulan pengemis tangan merah. Tapi, si kakek tak M mempedulikan. Dia malah mengeluarkan sehelai kain hitam sepanjang dua jengkal. Cepat batu runcing diikat dengan kain hitam. Arya mengernyitkan alisnya. Tidak mengerti dengan tindakan pengemis tua berbulu putih. Apa yang hendak kau lakukan, kek tanya Arya. Membawa batu ini, anak mut'ah. Batu BAS tempat makhluk gaibmu akan menuntunku ke tempat yang benar. Apabila aku salah jalan, dengan adanya batu ini aku bisa merasakan getaran-getaran yang menunjukkan kesalahanku, beritahu pengemis tua berbulu putih. Apakah keterangan itu sudah cukup? Kek tanya Arya SA telah mengangguk-anggukan kepala memahami penjelasan si kakek. Petunjuk itu cukup jelas, anak muda, kalau begitu, sudah saatnya makhluk gaib itu keminta pergi. Arya segera memejamkan matu untuk memusatkan perhatian. Tapi, segera dibukanya lagi ke etika mendengar ucapan pengemis tua berbulu putih. Kau benar benar buta dengan ilmu-ilmu gaib, anak muda aku tidak mengerti maksudmu, kek jawab Arya. Makhluk gaib itu sudah pergi tegas pengemis tua berbulu putih. Makhluk itu pergi begitu selesai menuliskan petunjuk. Kukira kau mengetahuinya, aku tidak mengetahuinya, kek. Aku tidak tahu makhluk itu telah pergi. Aku tahu kepergiannya kalau makhluk itu masuk ke dalam tubuhku, pengemis tua berbulu putih menatap Arya lekat-lekat. Dia tengah mencari kesungguhan ucapan Arya dalam wajah Nia. Kalau tidak mendengar sendiri, aku tidak akan percaya orang yang buta ilmu gaib sepertimu bisa memanggil Makhluk dari alam gaib. Sulit untuk dipercaya, ujar si kakek kemudian. Arya tersenyum simpul. Dia tidak memberikan jawaban. Di samping memang tidak perlu, pemuda berambut putih kakeperakan ini pun tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Sekarang apa yang akan kau lakukan, kek mengejar penunggu alam kubur begitulah, anak muda. Tapi sebelum itu aku ingin menengok perkumpulanku ujar si kekek. Aku ikut, kek Arya mengajukan diri. Barangkali tenagaku yang kurang berarti ini dapatku sumbangkan untuk membantumu, pengemis tua berbulu putih tidak memberikan jawaban. Yang dilakukan kakek berpakaian tambalan itu malah melesat pergi. Arya mengangkat kedua bahunia kemudian M. Melesat menyusul si kekek. Meski tidak ada jawaban sedikit pun, menurut perkiraan Arya, kakek itu tidak keberatan dia ikut serta dewa arak merasaan kehebatan pengemis tua berbulu putih. Betapapun Arya telah mengerakan seluruh ilmu lari cepatnya, jarak antara dia dan kakek itu tidak berubah. Sekitar delapan tombak. Arya yang terus menunjukkan pandangan kedeepan jadi mengerutkan sepasang alisnya ketika melihat di kejauhan tampak beberapa orang tengah terlibat pertarungan seorang kakek yang tidak terlihat jelas. Ciri-cirinya K. RNA cukup jauh tengah menghadapi lima orang lelaki berpakaian penuh tambalan. Tangan kelima lelaki yang merah menunjukkan kalau mereka anggota perkumpulan pengemis tangan merah. Arya bertambah HRan melihat gerakan ilmu golok lawan kelompok pengemis. Ilmu golok kakek itu tidak asing bagi Arya. Ternyata bukan hanya Arya yang tertarik dengan pertarungan itu. Pengemis tua berbulu putih pun demikian. Kakek itu menghentikan larinya ketika jarak dengan kancah pertarungan tinggal lima tombak. Arya menghentikan langkah di sebelah kiri kakek PR pakaian tambalan itu. Di kerlingnya sejenak pengemis tua berbulu putih sebelum mengarahkan perhatian pada pertarungan. Dilihatnya wajah bekas ketua perkumpulan pengemis tangan merah itu biasa saja. Napas niapun tidak memburu halau ada sedikit keringat di keningnya. Sementara Arya wajahnya agak memerah. Keringat pun tidak hanya didahi, melainkan juga di leher dan di bawah hidung. Ketika Arya mengalihkan perhatian pada kakek yang tengah bertarung, dia bertambah heran. Tidak salah dugaan niapun, ilmu golok itu pernah dikenalnya. Kakek itu pun dikenalnya deengan cukup belaik. Kakek yang wajahnya berbintik-bintik putih itu tidak lain Pandora. Pelayan kepercayaan pendekar golok baja yang menjadi kakek kandung iblis hitam alias kalasunggi. Yang menjadi pertani AAN Arya, mengapa Pandora berata di tempat ini adakah hubungannya dengan keberadaan iblis hitam padahal tempat tinggal kedua orang itu cukup jauh dari sini. Meski tengah memperhatikan jalannya pertarungan dengan penuh minat, pengemis tua berbulu putih sempat melihat ke arah Arya. Kakek itu menolahkan kepala menatap wajah dewa arak penuh selidik. Kau kenal kakek bergolok itu, anak muda benar, kek, Arya mengangguk. Dia kawan baikku pengemis tua berbulu putih tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dia segera mengalihkan PRH atian pada jelalannya pertarungan. Arya pun demikian empat Arya mengerutkan alis. Pemuda ini khawatir dengan keselamatan Pandora. Jika pertarungan ini terus berlangsung, keeselamatan pelayan pendekar golok baja itu terancam. Terlihat jelas oleh Arya gulungan sinar golok Pandora semakin menyempit, terdesak oleh gulungan sinar tongkat lawan-lawani A. Memang kepandaian Pandora berada di atas elawan-lawani A, tapi lima orang terlalu berat bagi Pandora. Apalagi kelima iawannya itu mampu bekerja sama dengan baik kekhawatiran dewa arak beralasan. Dengan sebuah gerak tipu yang baik dua orang anggota pengemis tangan merah berhasil menjepit golok Pandora. Sebelum kakek berwajah bintik-bintik putih itu sempat berbuat sesuatu, tiga batang tongkat lawannya telah meluruk datang. Pandora tidak punya pilihan lain. Jika dia bersik eras mempertahan anggolok, nyawani A.A.an melayang maka emeski dengan berat hati senjata andalannya itu dilepaskan. Kakek ini lalu melempar tubuhnya ke belakang. Gerak anpandora ternyata kurang cepat. Salah S.A. Tutongkatel awan tetap bersarang di tubuhnya. Pangalengankan anpandora kenagebuk. Telak dan keras. Tubuh pandora terjengkang dan terpanting di tanah. Kakek ini memuntahkan darah es egar di ari mulutnya. Sebelum sempat bangkit, lima lawannya telah meluruk M.A.Ju dengan tongkat diayunkan. Pandora hanya bisa membelalakan Matthew untuk menghadapi maut pada kejadian ini, aria tidak bisa tinggal diam lagi. Betapapun tidak diketahui penyebab pertarungan itu, tapi sudah jelas pihak yang diketahui Dewa Arak berada di jalan benar tengah terancam laksana seekor burung. Pemuda berambut putih keperakan ini melaiang ke dalam kancah pertarungan. Tubuhnya menyelinap di antara lima orang pengemis dan pandora. Bunyi berdentang nyaring bib erat akali terdengar ketika guci Dewa Arak berpenturan di dengan tongkat para pengemis. Tongkat-tongkat itu langsung berlep asande aripek angan. Tubuh pemiliknya terjeang ke belakang. Tanpa mempedulikan lawan-lawannya, aria segera membalikan tubuh dan berjongkok memeriksa keadaan pandora. Terlihat wajah kaakek itu berseri-seri gembira. Bibirnya berkemic menyebut satu nama. Dewa Arak. Tidak ku sangka bisa berjumpa di sini, selamat bertemu lagi, pandora. Aku pun tidak menyangka akan bertemu denganmu. Biar ku periksa dulu lukamu, cepat aria memiriksa bagian tangan yang terkenap pukulan tongkat. Ternyata tidak terlalu parah. Dengan Beb Arapa Totokanap AS sesak pandora pulih kembali. Bahkan, rasa sakit di dadanya pun langsung lenyap. Walau sibuk mengurusi pandora, aria tidak meninggalkan kewaspata ania. Pendeng arah ni a dipertajam untuk mengetahui gerak-gerik lima pengemis di belakangnya. Kerin a itulah diatau merah telah menggenggam tongkat masing-masing dan siap melancarkan serangan. Dewa Arak. Awas di belakang musru pandora ketika pengemis-pengemis tangan merah menerjang dewa arak dengan ayunan tongkat. Sebenar ni a, pandora tidak perlu memberi peringatan. Aria telah mengetahuinya. Pemuda berambut putih keperaan ini segera membalikan tubuh serai yang mengembangkan kedua teangannya. Akibatnya BNR-BNR menakjubkan. Kelima pengemis tangan merah tak ubahnya terhantam angin badai. Tubuh mereka berpentalan ke sana kemari seperti daun-daun kering. Beruntung dewa arak masih memandang pengemis tua berbulu putih. Betapapun telah didengarnya tindak tanduk anggota perkumpulan pengemis tangan merah yang KEJ, namun dengan ada ni a pengemis tua berbulu putih di situ kakek inilah ye yang lebih berhak untuk ber tindak. Biar bagaimanapun kakek ini sesepuh perkumpulan pengemis itu. Memberikan hajaran terhatap mereka dengan ada ni a pengemis tua berbulu putih sama artinya tidak menganggap keberadaan beliau. Seperti yang diduga dewa arak, lima pengemis tangan merah tidak mempunyai pikiran sama sekali. Mereka tidak tahu ahria telah berlaku sangat mengalah. Begitu berhasil bangkit dari bergulingannya, mereka langsung bersiap untuk menerjang kembali. Arya memutar benaknya. Pemuda ini jadi serba solah. Pengemis tua berbulu putih belum juga melakukan tindakan. Di saat Arya telah mengambil keputusan untuk memberikan hajaran lebih ke eras, pentengar Rania menangkap ke esyuran angin dingin. Arya merasa lega. Pengemis tua berbulu putih telah siap untuk bertindak. Sekejap kemudian, di antara lima pengemis dan Arya, berdiri pengemis tua berbulu putih dengan kedua tangan di pinggang. Sikapnya kelihatan penuh wibawa. Lima pengemis tangan merah terperanjat kaget. Tangan-tangan yang semula menekang siap melancarkan serangan, melem aes kembali. Merah saling berpandangan satu sama lain dengan sikap serba salah. Pengemis tua, mengapa menghalangi maksud kami dia telah lancang em mencampuri urusan kami tanya pengemis yang berhidung besar, suaranya terdengar pelan. Siapa yang hentak menghalangi maksud kalian aku malah menawarkan diri untuk kalian es erang. Tidak usah tanggung te anggung kalau bertindak. Aoyo. Sekalian serang aku tongkat-tongkat yang tergenggam di tangan dijatuhkan ke tanah. Salah satu ujungnya menyentuh tanah, sedangkan ujung lainnya tetap berat adi cekalan. Terlihat jelas kelima pengemis itu tidak berani meladani tantangan pengemis tua berbulu putih. Manakah Ami berani lagi-lagi pengemis berhidung besar yang memberikan jawaban? Rupanya, kawan-kawannya telah memilihnya sebagai juru bicara mereka. Kalau begitu lekas kalian pergi dari sini. Sampaikan pada murid durhaka itu kalau aku akan mengunjunginya dan mencabutnya waniak. Cepat! Jangan tunggu kesabaranku hilang dan kalianku bunuh teriak pengemis tua berbulu putih dengan suara menggeledek. Lima pengemis itu kempali saling berpandangan. Dalam adu pandang itu es atau kesepakatan telah mereka capai. Setelah mengangguk hormat pada pengemis tua berbulu putih, mereka membalikan tubuh dan berlari M meninggalkan tempat itu. Tak lupa S.E. belum meleset pantangan penuh kepencian dan ancaman di layi angkan pada Dewa Arakdean Pandora. Tapi, kedua orang itu tidak mempedulikannya. Arya mengalihkan perhatian pada Pandora. Kakek itu telah berdiri tegak. Goloknya yang tergeletak di tanah telah disarungkan kembali dan diletakkan di belakang punggungnya. Pengemis tua berbulu putih tidak mempedulikan Arya dan Pandora. Dia emasih teraku menatap kepergian lima pengemis tangan merah. Mengapakah kau bisa berada di sini? Kek apa pula masalahnya? Sehingga kau bentrok deengan para pengemis tangan merah itu tanya Arya. Panjang sekali ceritanya, Dewa Arak, Jawa Pandora. Dihelanya nafas berat. Kakek itu lalu menengadahkan wajah menatap Ang Asa. Kemudian katanya setelah menatap Arya sejenak, beberapa waktu yang lalu Tuan Perajasana mendapat kiriman surat melalui Sako Air Burung. Surat itu berisikan pesan agar Tuan Perajasana seerah datang KS Buah T4. Ada masalah penting yang harus dibicarakan segera. Tuan Perajasana pun pergi. Dia berpesan agar aku me nyampaikan berita kepergiannya pada Tuan Kalasunggi. Katakan saja ada me asalah penting dengan kawan lama, pesan Tuan Perajasana padaku untuk disampaikan pada Tuan Kalasunggi, kau tidak tahu di mana tempat yang dimaksud kawan lem at Tuan Perajasana itu, Kakek Pandora menggeleng. Barangkali kau tahu orang yang akan ditemuinya tanya Arya lagi. Sayang sekali, Dewa Arak, keluh Pandora Tuan Perajasana tidak memberitahuku. Mungkin masalah yang tengah dihadapinya amaterah Asia. Kalau tidak pasti akan diceritakannya padaku, Arya mengangguk-anggukkan Kaepala. Searang, dia sudah bisa mengira-ngira apa yang tengah lerjadi. Pandora dan Iblis Hitam Berat A di tempat ini ada hubungannya dengan Perajasana alias Pendekar Golok Naja. Setelah batas waktu yang ditentukan Tuan Perajasana terlewat, ku temui Tuan Kalasunggi yang tengah meniepi untuk M. Ngesah Batin. Ku sampaikan surat Tuan Perajasana pada Nia. Tuan Kalasunggi segera pergi menyusul Arya bertampah yakin kini. Sesuatu telah menimpa Iblis Hitam. Telah dilihatnya sendiri keandahan sikap Iblis Hitam. Berarti, sesuatu telah terjadi pula atas diri Pendekar Golok Naja. Tuan Kalasunggi pergi, lanjut Pandora. Beberapa hari kemudian diaka embali. Sikapnya berpeda se-kali, Dewa Arak. Aku jadi khawatir dan cem-a-es berubah bagaimana, kek apakah dia menjadi jahat Arya teringat percobaan pembunuhan yang dilakukan Iblis Hitam terhadapnya. Tidak sampai separah itu, Pandora mengelengkan kepala. Dia jadi sering termenung. Ketika Kutani akan mengenai nasib Tuan Peraja Sena, dijawabnya dia tidak pernah bertemu. Tempat yang dimaksud dalam surat ternyata kosong. Beberapa hari kemudian dia pergi. Tuan Kalasunggi pamit padaku. Aku yang khawatir dengan keadaan Tuan Kalasunggi serta mencemasan keselamatan Tuan Peraja Sena, memutuskan untuk pergi. Niatku hanya es atu, Dewa Arak. Mencarimu dan meminta bantuanmu untuk menyelamatkan nasib Tuan Tuan ku itu, Arya tercenung sepentar. Ada rahasia besar di sini, kek. Semua itu aku yakin berawal dari surat yang datang. Apakah KAU sempat membaca niat tidak, Dewa Arak? Aku tidak berani bertindak es selancang itu. Kalau tuan-tuanku memperi izin, mungkin keadaannya akan menjadi lain. Tapi ini tidak, keluh Pandora. Terasa BNR nata penieh salam dalam suara niat. Aku telah berjumpa dengan Kalasunggi, kek, beritahu Arya dengan suara pelan, takut memberi kejutan. Benarkah Pandora setengah terpakik? Dia kelihatan kaget dan gembira. Lalu, bagaimana, Dewa Arak seperti yang kau ceritaan padaku? Kalasunggi menjadi manusia baru, dengan singkat, Dewa Arak menceritaan pengalamannya berjumpa di engan iblis hitam. Pandora menarik NAPAS beruang ulang dengan sikap prihatin yang tidak bisa disembunyikan. Di dekat mereka, pengemis tua berbulu putih masih menatap ke tempat lima pengemis tangan merah pergi. Hampir aku lupa, kek, ucap Arya setelah menyelesaikan cerita niat. Mengapakah aku bentrok dengan pengemis-pengemis tangan merah? Mana mungkin aku berdiam diri melihat mereka membawa seorang wanita muda, Dewa Arak ujar Pandora de engan GRM. Meskinya waku ha hampir melaiang, tapi wanita muda itu bisa ku selamatkan. Dia telah pulang ke tempat tinggalnya, Hektometer Arya dan Pandora E menoleh menatap pengemis tua berbulu putih. Kakek ini baru menggumam ketika mendengar percakapan Pandora dan Arya sampai pada permasalahan perkumpulan pengemis tangan merah. Kakek ini merasa terusik. Pandora mengerjitkan alis, tak senang melihat pakaian pengemis tua berbulu putih. Dia baru menyadari kakek yang datang bersama Arya mengenakan pakaian sama dengan lawan-lawan Nia tadi. Pandora merapah hulu golok Nia ketika tatapannya sampai ada tangan pengemis tua berbulu putih yang berwarna merah. Tidak keliru lagi, kakek ini pasti ada hubungannya dengan perkumpulan pengemis tangan merah, pikir Pandora. Arya buru-buru menyentuh perkelangan tangan Pandora yang menggenggam golok. Kepalanya digelengkan memberi syarat untuk tidak meneruskan maksud Pandora. Jangan samakan di adengan para peng royokmu, kek. Dia berbeta. Aku dan dia akan pergi ke perkumpulan itu untuk mencegah terjadinya kejahatan baru, jelas Arya. Pandora menurunkan tengannya. Sekujur urat-urat syaraf yang menegang kaku mel lemas kembali. Dia percaya penuh pada kejujuran dewa arak. Apakah kau akan ikut bersama kami Arya menawarkan? Sayang sekali, dewa arak. Aku lebih suka mencari tuan prajasena. Mudah-mudahan dia belum pergi jauh. Syukur kalau beliau mau mendengar ucapanku, tolak Pandora. Mungkin lebih baik demikian, kek. Timpal Arya setelah berpikir sebentar. Kita berpencar untuk memecahkan masalah mi. Aku yakin, semua ini atau hubungannya ada dengan perkumpulan pengemis tangan merah. Terima kasih atas bantuanmu, dewa arak. Kalau atau umur peasti kita bertemu lagi. Selama tinggal Pandora lalu melesat meninggalkan tempat itu. Sebelumnya dianggukan kepalanya sedikit. Meski dengan kaku, ke arah pengemis tua berbulu putih. Rasa kurang senang Pandora semakin menjadi ketika melihat anggukannya tidak mendapat balasan. Kejengkelan itu dilampiaskan dengan mempercepat tel larinya. Di de alam haati kaek peru wajah bintik-bintik putih ini memaki-maki sehabis hutan kecil ini beberapa ratus tombak di depan, di balik sebuah bukit kaecil, tempat yang menjadi markas perkumpulan pengemis tangan merah, beritahu pengemis tua berbulu putih, tanpa menoleh. Saat itu pengemis tua berbulu putih dan dewa arak tengah berlari cepat agar bisa sesegera mungkin tiba di perkumpulan pengemis tangan merah. Tak lama lagi kita harus bekerja keras. Bukankah demikian, kek timpal Arya? Pengemis tua berbulu putih tidak memberi jawaban. Tapi sebentar kemudian, ketika pantangannya mempentur sesuatu di depan, mulutnya bergerak membuka. Tak perlu nanti. Sekarang juga ku rasa kita sudah harus bekerja keras di mulut hutan sana berdiri tiga sosok tubuh. Sikap mereka kelihatan penuh ancaman. Jantung Arya berdetak lebih cepat ketika mengenali soah satu di antara mereka atalah iblis hitam. Dua sosok lainnya tidak dikenalnya. Melihat sorot meti mereka yang mencorong tajam, dewa arak teahu sosok-sosok yang berdiri deka anan kiri iblis hitam memiliki kepandayan tinggi. Kau mengenail mereka, kek salah satu dari mereka, yang berpakaian serba hitam, ku kenal. Entah yang dua lagi, ujar Arya sambil terus berlari di sebelah pengemis tua berbulu putih. Jarak mereka deangan para penghadang masih berkisar lima belas tombak. Merah bukan tokoh-tokoh sembilarangan, dewa arak. Yang bertangan sepelah berjulu anak A berekor tiga. Sedangkan yang berkulit hitam macan kumbang maut Arya kaed juga mendengar keterangan itu. Pengemis tua berbulu putih memang tidak berlebih-lebihan. Dua tokoh di sebelah iblis hitam memang tokoh-tokoh besar. Naga berekor tiga merupakan datuk golongan putih. Dia amat terkenal. 6 A besarnya tidak kalah tenar deengan julukan iblis hitam yang telah melegent A. Telah peluhan tokoh hitam roboh di tangan naga berekor tiga. Tokoh yang berjulu macan kumbang maut tak kalah hebat. Kalau naga berekor tiga merupakan pentolan kaum putih, macan kumbang maut merupakan de-edengkot kaum sesat. Tak terhitung tokoh-tokoh golongan putih yang dibantai ni A. Bahkan, pentolan-pentolan kaum hitam yang menentangnya pun banyak yang lewas di tangan ni A. Menurut kabar yang tersiar di rimba persilatan, naga berekor tiga de-an macan kumbang maut telah bentruk. Namun tidak ada yang kalah ataupun yang menang. Keduanya sama-sama menderita luka berat sekarang, tiga tokoh besar itu bergabung menghatang perjalanan dewa arak dan pengemis tua berbulu putih. Arya menghentikan larinya ketika pengemis tua berbulu putih berhenti. Jarak mereka de-elapan tombak dengan para penghadang. Adang, mengapa naga berekor tiga dan macan kumbang maut bergabung bukankah dua tokoh itu saling bertentangan tanya Arya de Alam Hati. Tidak pernah terdengar merah bisa bersatu. Dua tokoh itu bagai minyak dan air. Teka teki itu semakin besar ketika melihat para penghadang tidak bertindak apapun. Mereka berdiri saja seperti orang kebingungan. Dewa arak seruan penuh keembiliraan iblis sitam membuat ari aheran. Bukan main. Sebagai orang yang telah keniang makan ASM garam dunia persilatan, ari atau peanggilan penuh keembiliraan itu keluar dari lubuk hati yang tulus. Bukan tipuan. Bersamaan de-engan dikeluarkannya panggilan itu, iblis sitam menghambur ke arah dewa arak. Tingkahnya seperti kawan lemah yang tak menyangka akan dapat berjumpa. Arya terkesima. Dia bingung hak enggak bertindak bagaimana. Pemuda ini diam di tempatnya seperti orang dungu. Dewa arak ucapan penuh keheranan itu dikeluarkan naga berekor tiga. Sepasang matuh, tokoh ini yang bersinar keeh hijauan emenata paria penuh selidik. Inikah tokoh yang mengemparkan dunia persilatan itu masih begini muda. Luar biasa. Semuda ini sudah membuat nama besar lain lagi sikap macan kumbang maut. Dia tidak mempedulikan dewa arak. Pandangan niat tertuju padap pengemis tua berbulu putih. Sinar matanya kelihatan garang. Kiranya kau di sini, gempel busuk sekaranglah saat ni abagiku untuk membuat perhitungan geram macan kumbang maut seraya melangkah mendekati pengemis tua berbulu putih. Baru beberapa tindak, langkah iblis hitam dan macan kumbang maut terhenti. Tiba-tiba mereka terpaku. Lalu, kilatan hawa maut memancar pada setasang mati mereka. Arya Yeangsut Ahwaspat Ah sejak tadi langsung melompat ke belakang M melihat keanehan pada iblis hitam. Tindakan ini membuat dewa arak lolos dan maut. Pada saat yang bersamaan dengan melompatnya di A ke belakang, iblis hitam dan macan kumbang maut melancarkan serangan terhadap ni A. Iblis hitam yang lebih dulu menyerang. Tokoh berpakaian serba gelap ini menggulingkan tubuh dan begitu bangkit berdiri langsung mengirimkan pukulan kedua tangan ke arah pusar Arya. Tindak macan kumbang maut lebih menakjubkan lagi. Tokoh sesat berkulit hitam legam ini mengeluarkan geraman keras seperti harimau murka. Sesaat kemudian, dia melompat dan mengirimkan sampokan tangan ke arah pelipis dewa arak lima Arya menghembuskan N. Apas lega. Bersyukur Karen A. tidak meninggalkan kewaspata A. N. Kalau tidak ni awanya pasti sudah M. melayang ke alemang A. Serangan M. mendatak tokoh-tokoh seperti iblis hitam dan macan kumbang maut tidak bisa dibuat main-main. Dewa arak segera menunggak araknya. Sesaat kemudian tubuhnya mulai limbung. Kedua kakinya tidak menapak tanah dengan tetap. Pertanda ilmu belalang sakti telah siap untuk dipergunakan. Iblis hitam dan macan kumbang maut tidak tinggal diam. Kedua ni awa langsung menerjang dewa arak. Iblis hitam dengan sepasang kapak, sedangkan macan kumbang maut mempergunakan sepasang cakar baja yang mempunyai pegangan. Pertarungan sengit pun segera pecah. Bukan hanya dewa arak yang menapat es serangan. Pengemis tua berbulu putih pun demikian. Naga berekor tiga meluruk ke arahnya dengan totokan bertubi-tubi. Tokoh bertangan satu ini memergunakan lengan bajunya yang kosong. Mematuk-matuk bak seekor ular. Pengemis tua berbulu putih melompat jauh ke belakang dan bersalto beberapa kali di udara. Di samping untuk mengelakkan serangan juga untuk membentukkan cah pertarungan lain yang tidak terlalu dekat dengan pertarungan dewa arak. Dalam sekejap hutan yang semula haening berubah hingar-bingar. Bunyi berdesing, dan mengaung serta teriakan menyentakan kesunyian. Kelompok penghadang memang memiliki kemampuan menggiriskan. Pengemis tua berbulu putih, terutama dewa arak, dibuat kewalahan. Merupakan hal yang wajar kalau dewa arak tertesak hepet. Kedua lawan ia memiliki kepandayan yang dibilang sejajar de-engania. Sepasang kap-a iblis hitam yang mengeluarkan hawa dingin benar benar membuatnya kerepotan. Hawa yang mampu membekukan otot-otot itu anehnya tidak berpengaruh terhadap iblis hitam dan macan kumbang maut. Mungkin karena dirinya yang diserang, duga Arya. Sergapan hawa dingin dan serangan lawan-lawannya membuat Arya bertarung mundu air. Dalam waktu singkat ke ancah pertarungan bereser jauh beruntung dewa arak yang memiliki langkah ajaib jurus 8 langkah belalang. Sambil terus mengatakan perlawanan, lebih tepatnya bertahan, serangan dewa arak semakin lama semakin berkurang. Ia kini lebih sering mengelak atau menangkis, kalau dia nekat mau mengadu nyawa, bisa membawa sol asatu lawan-ia ke akhirat. Tapi Arya tidak mau melakukan hal itu. Merah tidak ada urusan sama seali. Jadi, tidak perlu membahayakan nyawa. Apalagi terhadap iblis hitam. Tokoh ini tidak membencinya. Iblis hitam terlihat gelembira dengan pertemuan mereka. Sebelum mengambil keputusan yang diakininya benar, dewa arak mengerling ke tempat pertarungan pengemis tua berbulu putih dan naga berekor 3. Kedua tokoh itu sudah tidak berada di situ lagi. Jalannya pertarungan telah membawa mereka terpisah dengan pertarungan dewa arak. Arya M. menemukan akal Yeang B. Agus ketika pertarungan bergeser ke lapangan rumput yang luas. Lapangan Yeang ditumbuhi rumput setinggi pinggang. Pemuda ini menggulingkan tubuh setelah terlebih dulu membanting diri ke tanah mengelakkan serangan lawan. Iblis hitam dan macan kumbang maut terus memburu. Tapi, sambil mengeluarkan keluhan kaget, mendadak keduanya melempar tubuh ke belakang. Gulingan tubuh dewa arak di rumput membuat tanaman itu meluncur ke arah mereka. Beres! Meski hanya rumput dan serangan itu tercipta berkat kemampuan dewa arak yang luar biasa, iblis hitam dan macan kumbang maut tidak berani memantang remeh. Rumput-rumput itu mampu menembus dinding karang yang paling keras soalipun. Karina menangki serbuan rumput yang demikian banyak bisa berakibat fatal, mengelaklah Yeang mereka pilih. Tindakan yang sudah diduga dewa arak itu seera dimanfaatkan sebaik-baiknya pemuda itu melesat meninggalkan lawan-lawannya. Arya mengerakan kemampuan larinya yang tertinggi. Hanya dalam bib arapa lesatan tubuhnya telah berada belasan tombak di depan. Iblis hitam dan macan kumbang maut tidak tinggal diam. Sambil menggeram marah mereka melesat, mengejar. Dewa arak tidak mau menanggung akibat buruk. Dicarinya tempat-tempat yang penuh ditumbuhi pepohonan dan semak-semak akar para pengejar Nia kehilangan jejak. Dia memang yakin ilmu larinya tidak kalah deari lawan-lawannya. Tapi, kalau diikuti terus membuatnya tidak nyaman. Meski telah yakin macan kumbang maut dan iblis hitam sudah tidak mengejar lagi, dewa arak tidak mengurangi kecepatan larinya. Kerimbunan semak-semak diterobos. Kerimbunan semak menguat membuat jalan setapaka etika dewa arak telah berjarak dua tombak. Semak-semak itu rebah ke kanan dan kiri. Sambil terus berlari, dewa arak MN-nya yang antar jadinya penghadang itu. Ini membuatnya gagal untuk mengunjungi perkumpulan pengemis tangan merah. Sekarang dia telah kehilangan arah menuju tempat itu. Kerusak. Arya memperlambat lari. Perhatiannya dipusatkan P ada pendengaran. Telinganya menangkap bunyi bergemerisik. Ada seseorang di tempat ini. Arya meningkatkan kuas patah AN. Siapa tahu iblis hitam atau macan kumbang maut. Dugaan itu membuat Arya menghentikan lari dan melangkah hati-hati mendehati sumber suara. Arya tahu beth apa lihainya dua pengeroyok Nia. Bunyi yang lirih pun telah cukup untuk membuat mereka mendengar. Arya mengernyitkan alis ketika mendengar bunyi itu semakin jelas. Pendengarannya yang amat peabisa memperkiraan bunyi yang timbul, bukan dari langkah kaki, melainkan bunyi yang tercipta bila seseorang memetik buah atau daun. Arya terus bergerak. Bunyi itu berasal dari balik kerimbunan semak. Melalui celah-celah semak pemuda ini mengintai. Tampak sosok ramping terbungkus pakaian serba merah. Sosok yang diakini Arya milik seorang wanita muda berwajah cantik jelita. Tidak mungkin rasanya seorang ye yang memiliki bentuk tubuh ese indah itu terdapat pada orang yang tidak berwajah cantik. Sosok berpakaian merah ye yang berdiri mempelakangi itu tengah memetik daun deaun. Arya tidak tahu nama deaunnya, tapi biasa dipergunakan untuk pengopatan. Jari-jari lentik serta halus itu meletakkan daun-daun yang telah dipetiknya ke dalam keranjang rotan yang terjinjing di tangan kiri. Keranjang itu hampir penuh oleh berbagai macam akar-aran, daun-daunan, serta biji-bijian. Ehem Arya berdih empelan untuk memberitahukan keberadaannya di tempat itu. Tapi, pemuda ini tidak meniangka sosok itu demikian terkejut. Dia sampai kaget dan bergekas berjingkat membalikan tubuh. Maafkan kalau aku telah mengejutkanmu, Nona. Tapi, percayalah. Aku bukan orang jahat, ujar Arya buru-buru sambil menyebak semak dan memunculkan diri. Sosok berpakaian merah memperpaiki sikapnya yang telah siap tarung. Kendati demikian, sinar kecurik AAN tidak hilang dari sepasang matanya yang bening indah. Apa maksudmu datang ke tempat ini? Apakah kau tidak tahu kalau di sini jarang diatangi orang tempat ini terpencil dan jarang orang tahu? Suara itu demikian lembut dan merdu. Seindah bentuk tubuhnya. Sayang, wajahnya tidak demikian. Wajah itu buruk. Penuh totol-totol hitam. Bopeng. Tidak ada maksud apapun, Nona, jawab Arya. Di dalam hatinya pemuda ini merasa kasihan de-engan wanita muda berpakaian merah. Wajahnya itu pasti yang meniebatkan dia meniepi. Aku hanya kebetulan lewat di sini. Aku dikejar-kejar orang jahat. Namaku Arya sepasang mati bening indah itu membelalak kaget. Arya. Arya buanakah namamu tanya gadis berpakaian merah? Benar, Nona. Apakah Nona pernah mengenalku atau, barangkali kita pernah bertemu tidak? Gadis Bopeng itu menggelengkan kepala. Kita tidak pernah bertemu. Aku pun belum pernah mengenalmu. Kau berjuluk Dewa Arak, bukan Arya tersenyum seraya menganggukan kepala. Kalau begitu cepat ikuti aku, Dewa Arak seperti terhadap kenalan lemah, gadis Bopeng itu mengajak Arya. Dia berlari lebih dulu. Kelihatan terburu-buru. Meski tidak mengerti dengan tindakan si gadis, tapi melihat sikapnya yang bersungguh-sungguh, Arya jadi tertarik. Dia ingin tahu apa yang akan ditunjukkan gadis itu. Kau hebat, Dewa Arak puji gadis berpakaian merah ketika dengan es ekali les atan Arya berhasil mensejajarinya. Padahal, pemuda ini telah ketinggalan sepuluh tombak. Tidak aneh kakek yang tengah terluka itu menyebut-nyebut dirimu terus, kakek. Tengah terluka Arya M. Engernyitkan alisnya. Sekelebatan dia teringat P.A. Mes tua berbulu putih. Mungkinkah kakek itu terluka? Bukankah nak A. Berekor 3 terkenal memiliki kepandayan yang amat tinggi. Lagi pula, siapa lagi kalau bukan kakek itu? Apakah dia mengenakan pakaian penuh T.A. Yang bahannya masih baru si gadis cepat berpaling menatap Arya tajam-tajam de-an penuh selidik. Kakek yang kasebutkan itu sahabatmu tanyanya kemudian. Bisa dikatakan begitu, kalau begitu, kau harus mampus bersamaan de-an kak luarnya ucapan penuh kakebencian itu, si gadis melompat menerjang Dewa Arak. Sekali meniarang gadis itu telah mengirimkan serangan mematikan. Tusukan tangan bertubi-tubi dilancarkan ke ulu hati Dewa Arak Arya em memuji dalam hati begitu em eras akan kekuatan serangan. Diakui kecepatan dan kekuatan tenaga dalam gadis bopeng itu mengagumkan. Tidak berada di bawah kepandaian melati. Walaupun begitu, Arya tidak menemui kesulitan untuk menangkalnya. Dikerahannya tenaga de alam seraya menarik tubuhnya ke belakang sehingga serangan mengenai perut. Akibatnya, sangat mengejutkan si gadis. Jari-jari tangannya seperti bukan membentur kulit manusia, melainkan besi baja yang sangat keras. Meski sakit si gadis ternyata memiliki kekerasan hati. Dia tidak mengeluh. Hanya seringai kesakitan menghiasi wajahnya. Kau benar benar hepet, penjahat keji. Tapi jangan kira aku, suliasih, akan gentar kerenanya. Aku akan mengadu nyawa dengan mugeram geadis bopeng sambil menghunus pedang niayang tersampir di pinggang. Hiya-at diawali teriakan melengking nyaring gadis itu membabatkan pedangnya ke leher Arya. Sebuah serangan yang terlalu sadis untuk dilakukan seorang wanita. Apabila mengenai sasaran, keepala dewa arak akan terlep as dari tubuhnya. Arya menggeleng-gelengkan kepala melihat serangan si gadis. Bisa diperkirakan besarnya kepencian gadis itu pada perkumpulan pengemis tangan merah. Apa yang telah dilakukan mereka terhadap gadis ini tanya Arya dalam hati. Seperti juga terhadap serangan sepelumnya, menghadapi serangan kali ini pun dewa arak bersikap tenang. Pemuda itu menunggu deatangnya serangan. Ketika serangan meniambar deklet, dewa arak menggerakkan kepala niayang. Rambutnya yang putih keperakan dean panjang melayang ke depan, menegang kaku bagai sebatang tongkat. Prat. Begitu meta pedang si gadis bertemu rambut dewa arak, rambut itu melemas kembali. Kemudian, melilit batang pedang. Gadis bopeng tidak tinggal diam. Dikerahkan niatan agar untuk menarik agar rambut dewa arak putus terbabat meta pedang. Tapi, usahanya sia-sia. Jangan kan memutuskan rambut, membuat pedang itu bergeming saja tidak mampu. Rasa penasaran membuat gadis itu bersikeras untuk menarik. Dewa arak mengeluh dalam hati melihat sikap kaeras kepala si gadis. Lilian rambutnya di kendulaan. Tak pelak lagi, tubuh gadis bopeng terjengkang ke belakang terpawa tenak atari kania. Di saat tubuh si gadis melayang, dengan kemampuan ia yang luar biasa dewa arak melecutkan ujung rambutnya tiga kali. Tuk, tuk, tuk. Terdengar bunyi ketukan cukup keras. Si gadis mengeluh tertahan. Bahu kanannya begai ditotok jari tangan. Padahal, dewa arak mengirimkan totokan jarak jauh dengan mempergunakan ujung rambutnya. Akibat totokan itu sekujur tubuh si gadis langsung lemas. Penaganya lenia pentah KMNA. Dia tidak bisa berbuat apapun untuk mengatur jatuh tubuhnya. Gadis itu terjengkang dan jatuh terbanting keras di tanah. Gadis bopeng menyeringai kesakitan. Arya mengempangkan senyum persahabatan. Dengan langkah lebar diayunkan kaki mentekati si gadis. Gadis bopeng memasang wajah perang. Sinar mata Nia menyambar wajah Arya dengan kepencian. Maafkan kalau tindakan ku aakasar, nona, Arya berkata dengan suara lunak. Aku terpaksa melakukan hal ini. Hanya dengan care inilah aku bisa menjelaskan duduk permasalahannya padamu. Gadis bopeng tidak emang berikan tanggapan yang mengenakan hati. Pandangan dan biasan wajahnya tetap seperti semula, penuh permusuhan. Ku akui aku telah bersahabat dengan kaek itu. Tapi perlu kau ketahui, nona, sahabatku itu tidak bisa disama ande dengan orang-orang perkumpulan pengemis tangan merah lainnya. Dia berbeda dengan yang lain, belum pernah kutengar apa anggota perkumpulan pengemis tangan merah memiliki watak lain. Merah semuanya beajingan. Penjahat-penjahat beredok pengemis tandas gadis bopeng. Mungkin kau benar. Tapi, aku juga yakin kalau diriku tidak salah menilai. Telah ku saksikan sendiri sepak terjangnya. Kakek itu bekas pimpinan perkumpulan pengemis tangan merah. Dia mengundurkan diri Karen A. Sudah merasa tua, wajah gadis bopeng beriak. Terlihat jelas pemberitahuan Arya mempunyai pengaruh. Apakah aku tidak salah dengar katanya? Tidak tegas Arya. Kau teahu ketua perkumpulan pengemis tangan merah yang dulu tentu saja tanda si gadis. Beliau seorang yang memiliki watak mulia. Di bawah pimpinannya, perkumpulan pengemis tangan merah berat ada jalan lurus. Beliau berjuluk pengemis tua, berbulu putih, sambung Arya, cepat. Nah, beliau laka akek yang kemaksudkan bohong. Kau bohong, dewa arak. Kau penipu geram gadis bopeng beliau telah lenyap dari dunia persilatan. Menurut kapar, beliau tewas di tangan penunggu alam kubur lalu, siapa yang kujumpai, nona tanya Arya. Mungkinkah ada orang yang iseng mengaku aku sepagai pengemis tua berbulu putih? Kuliat sendiri pengemis-pengemis tersesat itu gentar ketika bertemu dengan beliau, Arya Lalu menceritaan SMY yang dayalaminya dengan pengemis tua berbulu putih sampai akhirnya bertemu Pandora. Gadis bopeng mengernyitkan alis ketika Arya menelesaikan cerita Nia. Dia kelihatan takjub. Seorang kaek bersenjat akan golok, dewa arak tani asih gadis, meminta penyegasan. Benar wajahnya penuh bintik-bintik putih kau mengenal Nia, nona asal kau tahu saja, dia adalah kenalanku, beritahu Arya. Kemudian, menyambung ucapan Nia dengan guawan. Mutah mudahan kau tidak me-nyerangku lagi karena tahu kaak itu adalah kawanku gadis bopeng tersenyum. Arya harus mengakui senyum itu e-manis sekali. Bagaimana mungkin aku bisa me-nyerangmu dengan kaek ata-an seperti ini, dewa arak lagi pula andai kata bisa pun tak akan kulakukan. Mana mungkin aku menyerang kenalan baik penolongku, Arya membealahkan M. Ata. Pemuda ini kaget menapat jawaban yang tidak disangka-sangka itu. Kalau begitu, Arya menggantung ucapannya. Kurasa sudah saatnya kau menanggalkan pe-nya maranmu, nona. Tidak sepantasnya menyembunyikan wajah yang cantik dibalik wajah menyeramkan itu, gadis bopeng kelihatan gelak apan. Wajahnya merah padem. Malu. Bukannya memberikan jawaban atau em melaksanakan permintaan Arya, dia malah terdiam. Dari mana kau bisa menduga wajah buruku ini hanya samaran, dewa arakka sudah em menduganya sejak tadi ujar gadis itu kemudian. Suaranya ak-ak terbata. Tidak, nona. Aku tidak tahu kalau wajahmu hani abikinan. Samaranmu baik seali sehingga mampu mengecohku. Aku dapat menduga demikian karena keteranganmu, keteranganku si gadis mengerutkan alisnya. Benar. Keteranganmu yang mengataanku alau kau atalah gadis yang ditolongka ek Pandora. Yakin pengemis-pengemis tangan merah tak akan mau mengganggumu kalau wajahmu buruk jelas Arya. Gadis bopeng mengangguk-anggukan kepala. Dia kelihatan puas mendengar jawaban Arya. Kurasa sutah saatnya aku membebasanmu, nona. Aku yakin kau tidak akan menyerangku lagi, Arya menutup ucapan ia dengan seinyum. Si gadis ikut tersenyum Arya menjentikan jari. Gadis bopeng meras akan sesuatu menyentuh bagian tubuhnya. Aliran darahnya yang semula tertahan mulai mengalir lancar. Si gadis mengerahkan tenak adalam untuk membantu mempercepat aliran jalan di arahnya. Sekarang, dengan wajah berseri seridean penuh persahabatan dia bangkit berdiri. Maafkan tindakanku yang tidak patut, Dewa Arak Ujarni A'nam lupakanlah, nona. Aku justru kagum melihat sikapmu. Kau seorang pendek arwanita yang lihai kembali wajah gadis bopeng menyemburat merah. Kau memang pandai memuji, Dewa Arak. Apalah artinya kemampuan yang kumiliki bila dibandingkan denganmu? Tidak ada apa-apanya. Oh iya, hampir lupa. Namaku Suli Asih. Kau boleh memanggilku Suli atau Asih. Kuharap kau memanggilku dengan Nama pula, Asih. Ujar Arya tidak mau ketinggalan. Baiklah kalau be gitu. Mari, de, eh, buana. Kita temui kakek yang selalu menyebut-nyebut namamu. Suli Asih melesat, mendahului. Arya menyusul SA telah tersenyum geli mendengar Sapaan Suli Asih. Sapaan itu mengingatkannya P.A.D. Targoutai, tokoh Mongol yang amat sakti. Dewa Arak Agaknia harus mengakui kebenaran ucapan Suli Asih. Tempat ini memang tersembunyi dan jarang didatangi orang. Dia melihat sendiri buktinya. Suli Asih berlari tidak menuruti jalan Ie Angat A. Terkadang dia menerobos kerimbunan tanaman Berduri. Gadis itu berlari melalui bawah tebing sungai. Sungguh sebuah tempat persembunyian yang amat bagus. Setelah melalui jalan yang berliku-liku, akhirnya Arya melihat sebuah pondok sederhana. Paman. Aku datang Suli Asih berseru nih A.Ring begitu tiba di depan pondok. Suli Asih mendorong pintu pondok. Kemudian melangkah masuk, diikuti Arya. Tampak di ruang anteng A.S.S. sosok tubuh berpakaian putih terbaring di balai B.A.L.I.B. Ambu. Seorang lelaki gaah B.R.usia lima puluhan. Wajahnya yang keras dihiasi cambang bau kelebat. Wajah Arya seetika B.R.U.A. hebat. Ia mengenali lelaki yang tergolek itu. Lelaki gagah itu pun tampak terkejut melihat Arya. Seulas senyum lega tersungging di bibirnya. Suli Asih tersenyum melihat sikap lelaki berpakaian putih. Dia tidak merasa kecil hati meski keberadaan ia seperti tidak dipedulikan. Dewa Arak, syukurlah kau datang kemari. Aku sudah hampir putus asa, ucap lelaki bercambang lebat. Pendekar golok baja sahut Arya. Suara ni a-a-a bergetar. Rasa haru menguasai perasaannya, membuat Arya tidak mampu mengendalikan suara. Lelaki gagah yang bukan lain pendekar golok baja, tersenyum getir. Mengapakah au seperti ini, pendekar golok baja apa yang terjadi pada dirimu? Ceritanya cukup peanjang. Dewa Arak, hampir berbisik pendekar golok baja yang memiliki nama asli prajasena itu berkata. Kurasa sepaiknya kau istirahat saja, pendekar golok baja, usul Arya ka-etika melihat suliasih datang membawa baki berisi godokan akar, daun dan biji-bijian. Arya menyingkir dari tepi balai balai bambu, memberi tempat untuk suliasih. Arya sempat tercengang em melihat wajah asli suliasih. Cantik bukan main. Totol-totol di wajahnya sudah lenyap. Wajah itu kini putih dan halus. Dugaan Arya tidak meleset. Sosok yang memiliki bentuk tubuh menggiurkan itu memang berwajah jelita. Suliasih mengerling ke arah Arya. Sempat ditangkapnya sorot kekaguman PE muda itu. Suliasih merasakan jantung Nia berdegup ke anjang. Gadis itu segera menghapus bopeng buatannya agar Arya melihat kecantikan Nia. Suliasih telah jatuh hati pada Dewa Arak. Kerina itu, dia berusaha mengeluarkan seluruh dayat aritnya. Suliasih memberikan godokan obat-obatan pada pentekar Golok Naja. Lelaki gagah itu segera meminumnya. Dengan langkah gemulai suliasih lalu membawa bokor yang telah kosong ke dalam. Arya sempat melirik pinggul suliasih yang bergoyang-goyang apa yang diceritaan Pandora memang tidak salah. Dewa Arak, Prajasena membuka suara setelah beristirahat cukup lama. Arya telah menceritaan semua pengalamannya pada lelaki gagah itu. Mengapakah AU bisa jadi seperti ini? Pendekar Golok Baja Arya mengulang pertanyaannya yang tadi belum mendapat jawaban. Aku tertipu. Dewa Arak, Pendekar Golok Baja mulai bercerita. Seperti yang diceritakan Pandora, aku M mendapat kiriman surat. Kukira seorang sahabat baik yang mengirimkannya, jadi, bukan sahabat baikmu yang mengirim surat itu. Paman Arya mengubah panggilannya agar lebih akrab. Benar, Pendekar Golok Baja mengangguk. Di tempat yang tersebut dalam surat tidak kujumpai kawanku itu. Yang ada hanya sebuah peti mati hitam berukir, peti mati Arya teringat tokoh yang selalu bersembunyi dalam peti mati. Tokoh yang diceritakan pengemis tua berbulu putih. Tokoh itu yang berjuluk penunggu alam kubur siapa lagi pendekar Golok Baja menyambuti. Dia mempunyai maksud buruk terhadapku. Kami terlibat pertarungan. Ternyata dia memang lihai. Tanpa menemui kesulitan aku dirobohkannya. Kemudian, dia keluar dari peti. Kau tahu, Arya. Tokoh itu ternyata memiliki ciri-ciri yang mengerikan. Sekujur tubuhnya dibalut kain kuning sebesar sabuk. Yang kelihatan hani ase pasang matania saja. Matania hijau de'an mencorong seperti maco harimau dalam gelap kau beruntung, paman. Kau bisa melihat penunggu alam kubur di luar peti matinya. Menurut berita yang kut enger, dia tidak pernah ke luar dari tempatnya itu, timpal Arya. Dengan suarania yang menyeramkan tokoh hem engerikan itu memintaku menyerahkan titipan ia yang diberikan sahabat BAiku. Tentu saja aku merasa heran. Meski bersahabat BAik, kawanku itu tidak pernah menitipkan apapun peadaku, sambung pentekar Golok Baja. Penunggu alam kubur tidak percaya. Dia menyiksaku sampai hampir mati. Setelah itu aku ditinggalkannya, kau tahu titipan yang dimaksudnya itu, paman semula tidak. Tapi belakangan, karena dikiranya aku pura-pura tidak mengerti, diberitahu oleh penunggu alam kubur. Sebuah ilmu aneh yang tertulis dalam lembaran de'aun lontar. Menurut iblis itu pada lembaran de'aun tertulis pelajaran ilmu Pram A.S. Sukma. Ilmu yang diciptakan sahabat BAiku. Entah mengapa penunggu alam kubur tidak mencarinya langsung pada kawanku. Hahaha. Aku juga tidak mengerti mengapa kawanku lenyap. Boleh ku tahu siapa kawanmu Arya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Pengemis tua berbulu putih. Ah. Beliaukah orang yang kau maksudkan aku belum lama ini melakukan perjalanan bersamanya. Pertemuanku de'engan pelaihan setiamu justru di saat aku melakukan perjalanan dengannya. Begitukah Arya pendekar golok baja setengah tak percaya. Bagaimana kata Ania apakah dia baik-baik saja dia sehat? Paman, sekarang aku bisa mengira-ngira mengenai ilmu Pram A.S. Sukma itu. Arya, pendekar golok baja mengelus-elus cambang Nia. Arya M. menata pelaki gagah itu. Sejak tadi dia sebenarnya ingin menanyakan mengenai ilmu Pram A.S. Sukma. Bagaimana? Paman tanya Arya kemudian. Kau sendiri bagaimana? Pendekar golok baja balik bertanya. Arya tidak segera memberikan jawaban. Dia tercenung sebentar. Sejak semula aku sudah menduga iblis hitam menyerangku Karen A. dipengaruhi sesuatu, ilmu gaib atau ilmu hitam. Pengemis tua berbulu putih pun menduga demikian. Sayang, aku tidak tahu ilmu apa yang menyebabkan iblis hitam lupa S. E. Galania. Aku hanya menduga pikirannya dikuasai seseorang. Itulah pendapatku, Paman. Pendapatku juga demikian. Arya, sahupen dekar golok baja sambil tersenyum jelas sudah kalau penyebab semua itu adalah ilmu Pram A. Sukma. Hanya Yeang masih menjadi tek ateki. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Itulah yang membingungkan. Paman, sambut Arya, memenarkan. Sebelum menyerangku deengan mempabi buta iblis hitam masih sempat menegurku. Dia kelihatan gembira. Sekejap kemudian dia seperti terkesima, setelah itu menyerangku dengan kalap. Berarti, di saat dia terkesima itu perintah untuk membunuhmu datang, Arya, itu sudah pasti, Paman. Tapi, bagaimana hal itu terjadi? Apakah melalui ilmu mengirimkan suara dari jauh kilah Arya? Pertanyaan itu tidak akan pernah terjawab kah alau kita hanya berdiam diri di sini. Kita harus melakukan sesuatu. Menyelidiki rahasia besar ini kurasa bukan kita, Paman. Tapi aku timpal Arya, memperpaiki perkataan pentekar golok baja. Kau masih perlu beristiraheta ar segera pulih seperti sedia kala. Biar aku yang menyelidiki masalah itu aku sudah pulih, Arya. Aku telah sehat. Kita pergi bersama tandas pendekar golok baja. Tapi, Paman, tidak ada tapi-tapian. Aku telah sehat. Obat-obatan yang diberikan suliasi benar benar menakjubkan. Tidak percuma geadis itu menjadi keturunan terakhir malaikat penyembuh yang terkenal sebagai tukang obat jempolan Arya tidak membantah lagi. Pemuda berambut putih keperakan ini lebih memusatkan perhatian pada ucapan pentekar golok baja mengenai suliasi. Gadis itu ke turunan seorang ahli pengobatan. Pantas demikian ahli mencari dan meramu bahan-bahan obat. Sayang, Arya tidak pernah mendengar tokoh yang berjuluk malaikat penyembuh. Kau hentak ikut dengan kami atau tinggal di sini saja, suliasi tanya pendekar golok baja ketika gadis itu muncul kembali di ruang tengah. Paman hentak pergi ke emana apakah sutah merasa sehat kembali suliasi ganti bertanya, bukannya memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada Nia. Berkat kaepandai anmu dalam pengobatan. Aku telah sehat kembali jawab pendekar golok baja seraya tersenyum lebar. Mengenai kepergian kami, aku sendiri belum tahu. Kau bagaimana, Arya ku rasa kita akan pergi ke pegunungan Kapur. Mencari sebuah gua yang dinding tebingnya berbentuk kepala harimau. Itulah tempat tinggal penunggu alam kubur, jawab Arya setelah tercenung sepentar. Mengapa menemui penunggu alam kubur karena tokoh itu yang menjadi kunci rahasia ini, jelas Arya. Nah, bagaimana, suliasi kau mau ikut tanya pendekar golok baja lagi? Sayang sekali, Paman, terdengar penuh pe-nya selen ucapan suliasi. Nanti malam aku akan memberikan penghormatan 12 purnama kematian ayahku. Aku tidak bisa ikut. Tapi, seusai urusanku nanti aku akan menyusul ke tempat itu, Arya dan pendekar golok baja saling berpandangan. Kalau begitu urusan kami bisa dilakukan belakangan. Biar kami ikut menghadiri peringatan itu. Anggaplah sepagai tanpa penghormatan kami terhadap mendiang ayahmu. Asih. Bagaimana, Paman ujar Arya? Sebuah usul yeangbe Agus. Aku setuju se-kali. Nah, suli kepergian kami diundur. Kau bisa ikut maafka alau aku harus mengecewakan kau dan Paman. Bukannya aku tidak suka. Tapi, menurut tradisi turun-temurun peringatan ini hanya dihadiri anggota keluarga. Tidak boleh ada orang luar. Aku tidak berani merubah tradisi itu. Aku pribadi senang apabila Paman de'an Arya mau ikut. Tapi bagaimana aku khawatir dianggap tidak menghormati tradisi, kalau begitu lupakan ucapan kami. Anggap saja tidak pernah at-a. Kami berdoa memaklumi alasanmu. Kau tidak perlu merasa bersalah, hibur pendekar Golok Naja. Benar, Asih. Lupakan usulanku tadi. Tidak baik merubah tradisi, timpal Arya. Terima kasih atas pengertian Paman dan Arya. Aku hanya bisa mendoakan agar urusan kalian lancar. Arya dan pendekar Golok Baja menyunggingkan senyum lebar di seberang sungai ini tempat yang kau maksudkan itu, Arya. Memang, masih harus melalui hamparan padang rumput yang tingginya tak kurang dari 2 meter. Tapi, tak jauh dari situ akan terlihat dinding kapur berbentuk kepala harimau jelas pendekar Golok Baja Seraya menudingkan jari telunjuknya. Arya MLA yang ant pantangan ke depan. Menatap di eretan gunung kapur yang membentang. Jantungnya bertebar tegang mengingat di tempat itu bercokol tokoh sesat yang menggiriskan hati. Kelihatannya esepi sepi saja, lagi elagi, pendekar Golok Baja yang berbicara. Arya mengangguk-anggukan kepala. Sekitar tempat itu memang tidak terlihat sepotong makhluk hidup pun. Siapa sangka kalau dibalik kesunyian ini tersembunyi tokoh yang luar biasa, Gumam Arya, pelan. Pendekar Golok Baja menghelain apas berat. Ia kelihatan resah. Lelaki ini teringatan asip adik kandung Nia. Kalasunggi alias iblis hitam berat adalah pengaruh penunggu alam kubur. Paman, lihat. Siapa yang bergerak mendatangi bukankah itu adik kandungmu Arya yang tanpa sengaja menoleh ke belakang, berseru ak-akeras. Laksana di sengat tular berbisa pendekar Golok Baja membalikan tubuh. Apa yang dikataan Arya memang tidak salah. Sesosok tubuh serbah hitam melesat ke tempat dia dan Arya berada. Pendekar Golok Baja merasa tegang bukan main. Meski jaraknya masih seratus tombak, dia tahu sosok yang tengah berlari cepet itu adalah iblis hitam alias Kalasunggi, adik kandungnya. Seperti juga pendekar Golok Baja, Arya dililit perasaan yang sama. Sebuah pertanyaan bergayut di benaknya. Bagaimana keadaan pikiran iblis hitam saat ini dewa arak, kakang prajasin aseruan yang terdeng arka eras sekali membuat Arya dan pendekar Golok Baja. A.S. Aling bertuk arpe andang dengan perasaan lega. Iblis hitam terus berlari mendekati mereka. Kurasa kita tidak boleh membuang-buang waktu, paman, bisik Arya. Mumpung pikirannya sedang normal. Mungkin kita bisa mencari tahu penyebab kejadian yang menimpa dirinya. Aku pun tengah menimbang-nimbang hal itu, Arya. Syukur kalau kau berpendapat sama. Aku merasa lebih mantap melakukannya. Begitu pendekar Golok Baja selesai dengan ucap Pani Al, iblis hitam telah berata di hadapan mereka. Sepasang matah, tokoh yang luar biasa ini tampak berbinar-binar. Aku tidak pernah menyangka A.S. bertemu dengan kau dan Dewa Arak. Kaang ada keurusan yang amat penting sehingga kalian berdua bisa melakukan perjalanan bersama. Mengenai hal itu bisa ku beritahu Kaang belakangan, sunggi, kilah pendekar Golok Baja, buru-buru. Sekarang, katakan tujuan muda atang ke tempat ini iblis hitam terdiam. Meski wajahnya tidak terlihat, tapi dari gerakan dan sinar matanya kelihatan kalau tokoh ini kebingungan. Tujuanku, Kaang ulang iblis hitam dengan suara mengampang aku, tidak tahu. Yang jelas aku ingin pergi ke deretan pegunungan kapur di sana, Arya Dian pentekar Golok Baja saling berpantangan sesaat. Jelas, pegunungan itu tempat tinggal penunggu alam kubur. Perubahan sikap iblis hitam bertalian erat dengan penunggu alam kubur. Apakah kau tidak merasakan hal ini sebagai sesuatu keanehan, kalah sunggi ujar Arya, cepat. Khawatir tokoh yang dulu menjadi lawan beratnya ini keburu lupa ingatan. Kau menuju ke sana T.M.P. Al-Asan. Ingat-ingatlah, kalah sunggi. Aku yakin kau mampu mengingatnya, kalah sunggi membisu. Pandang matanya menatap tajam peada satu titik. Tokoh ini tampaknya tengah berpikir. Mengapa sejak tadi aku tidak merasakan kaek keanehan ini kau benar, dewa arak. Ini terasa gajil ingat-ingatlah, sunggi, ucap pentekar Golok Baja. Kau pergi ke tempat itu atas dasar keinginan hatimu atau bukan Arya mengangguk-anggukan kepala mendengar pertani A.A.N. yang diajukan lelaki gagah itu. Sebuah pertanyaan yang tepat. Keinginan hati gumam iblis hitam setelah ber-D.M. cukup lama dengan kepala tertunduk. Rasanya tidak, kaang benar. Tidak. Keinginanku pergi ke tempat itu muncul tiba-tiba. Ya, mengapa aku tidak memperhatikan keanehan-keanehan ini selama ini pikiranmu tertutup oleh ilmu langka yang dikuasai seorang tokoh hitam yang berjuluk penunggu alam kubur jelas pendekar Golok Baja. Kau sering bertindak tanpa asadar, kalasunggi Arya menambahkan. Dua kali kau berusaha membunuhku, ah kalasunggi berserukaet. Benarkah itu, Dewa Arak, Kakang Praja Sena? Benarkah aku telah menjadi demikian pikun aku sendiri tidak melihatmu melakukan tindakan itu. Tapi mungkinkah Dewa Arak berbohong, sunggi lagi pula, kulihat sendiri sekarang keanehan sikapmu. Kau pun telah menyadari keanehan itu, urai pendekar Golok Baja. Iblis Sitam membisu. Telah dibuktikannya sendiri keanehan sikapnya. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada dirinya. Dia telah menjadi budak seseorang tuju aku menyesal sekali atas kejadian itu, Dewa Arak, ujar Iblis Sitam dengan suara berat. Aku MRSA tidak pernah menierangmu. Aku tidak ingat sama sekali kejadian itu, lupakanlah, kak asunggi. Waktu itu kau berada di alam keataan tidak sadar. Kau berada di bawah pengaruh seseorang, sahut Arya, bijaksana. Yang penting searang, pendekar Golok Baja menambahi. Kau ingat-ingat semua kejadian yang telah kau alami. Mulailah dengan peristiwa yang kau temui setelah Pandora memberitahukan kepergianku, aku ingat, kak ang senta Iblis Sitam setelah tercenung sebentar. Begitu menerima kapar dari Pandora, dengan berpekal surat yang dikirimkan pengemis tua berbulu putih, aku pergi menyusulmu. Ternyata di sana tidak kujumpai siapapun. Tidak sahabatmu juga dirimu, kak ang, mungkin saat itu aku sudah mendapat pertolongan, jawab pendekar Golok Naja. Setelah mencari sekitar tempat itu, aku berniat kembali. Pencarian ku ge agal. Kupikir kau mungkin telah kembali ke rumah. Mungkin saja di tengah jalan berselisihan karena kita berdua em menempuh arah yang berlainan, Iblis Sitam menghentikan ceritanya untuk menelan ludah, membasai tenggorok kania yang kering. Pendekar Golok Baja dan Dewa Arak menunggu kelanjutan ceritanya dengan sapar. Tapi, di tengah perjalanan kembali aku diceket sebuah peti yang melayang leang di udara dan mendarat di depanku, lanjut Iblis Hitam. Arya de an pendekar Golok Baja menganggukan kaepala. Duk AAN mereka terniata tidak keliru. Penunggu alam kubur mempunyai yang di besar dalam rahasia ini. Aku terlibat pertarungan de engan peti hitam berukir itu. Penghuni peti mati itu ternyata lihai bukan main. Ah! Sekarang aku ingat apa yang KAU ingat, sunggitanya pendekar Golok Baja, penuh harap. Aku menangkap bunyi mendenging tinggi yang hampir tidak terdengar telingaku. Saat itu aku merasa pusing soali. Aku berusaha melawan dengan mengerak antena gadalem. Usahaku sia-sia, apa yang terjadi setelah itu, kalau sunggi Arya tidak kuasa menahan perasan tertarik ni A. Iblis Hitam terdiam. Wajahnya yang tertutup selubung menekuri tanah. Entahlah, dewa arak tokoh menggiriskan hati ini menjeleng kepala. Aku tidak ingat apa-apa lagi setelah itu, pendekar Golok Baja menatap Arya. Lelaki ini tidak bisa menarik kesimpulan apapun. Semuanya masih diliputi rahasia. Iblis Hitam lupa diri setelah mentengar relengkingan tinggi. Mungkinkah itu ilmu perampas sukma? Sekarang aku sedikit mengerti, paman, Arya membuka suara. Pendekar Golok Baja em menatap ni adangan PNU rasa ingin tahu bagaimana, Arya kemungkinan besar nata yang melengking tinggi itu merupakan care untuk menguasai pikiran Iblis Hitam. Mungkin itu benar, Arya. Tapi bagaimana dengan perintah-perintahnya? Tak mungkin bila lengkingan itu mengandung pengertian yang berak, mem. Menyeramu, pergi ke tempat ini, menunggu di mulut hutan, dan sebagainya, pendekar Golok Baja membantah. Agak ni adi akurang SE7 dengan pendapat Arya. Apa yang kau kemukakan memang tidak salah, paman. Namun, mungkin perlu ku jelaskan sedikit. Lengkingan itu tidak berisikan perintah, aku mengerti maksudmu, Arya. Pentekar Golok Baja tak sapar menunggu Arya selesai de-engan ucapannya. Lengkingan tinggi itu hanya untuk menghilangkan kesadaran sepelum orang itu dipengaruhi. Perintahnya diberikan kemudian. Dengan demikian, tidak ada hal-hal yang diingat oleh Iblis Hitam. Karena, kejadian atau hal-hal yang dilakukannya terjadi di saat dia sedang tidak sadar, begitulah maksudku, paman, ujar Arya. Perintah-perintah dilakukan dengan kerem yang ngirim suara diari jauh. Atau em melalui pikiran. Ini bisa terjadi karena sudah akta hubungan sebelumnya antara Mera A. Apakah S.A.T. diserang kalasunggi kaum mentengar bunyi lengkingan itu? Arya tanya pendekar Golok Baja. Arya mengernyitkan kening. Perlahanlahan kepalanya digelengkan. Kurasa S.A.T. telah berhasil mempengaruhi seseorang dengan lengkingan pertama kali bunyi itu tidak diperlukan lagi, mengapa karena tidak memberikan hak hasil yang cukup memuaskan tanda saria. Berapa jauh jarak yang bisa dicapai seorang manusia, betapapun tinggi kepandainya kalau hanya memergunakan lengkingan pendekar Golok Baja merenung. Seseat kemudian, meski dengan kaku dan pelan-pelan, kepalanya dianggukan. Berarti untuk mencapai hasil yang memuaskan kera yang digunakan adalah melalui pikiran, tepat sekali. Aku pun berpendapat demikian. Seperti yang ku katakan tadi, bukankah telah terbentuk semacam hubungan batin antara iblis hitam dengan PLA KUKA EKEJIAN itu? C. Adi, melalui pikiran perintah-perintah dapat dengan mudah diberikan, satu masalah telah teratasi, Arya, ujar pendekar Golok Baja, gembira. Tinggal masalah Y yang besarnya. Setelah ini kawaan terpebas dari pengaruh tokoh keji itu, sunggi, senyum yang menghias bibir pendekar Golok Baja langsung buyar ketika menoleh P. Ada iblis hitam. Adi kandungnya tengah terkesima seperti memikirkan sesuatu. Pendekar Golok Baja S. Egeratau perintah-perintah untuk iblis hitam sedang diberikan. Pendekar Golok Baja mengerling pada dewa arak. Pemuda itu pun tengah memperhatikan iblis hitam. Arya lalu menoleh menatap. Pendekar Golok Baja. Lelaki gagah itu mengerti arti tatapan dewa arak. Dia pun sadar tidak ada yang bisa dilakukannya, kecuali menunggu peristiwa yang akan terjadi mau kemana. Sunggi hanya deengan S. E dikit menggeser kaki. Pendekar Golok Baja telah berdiri di hadapan iblis hitam. Tokoh berpakaian S. Egerbah hitam ini hendak meninggalkan tempat itu. Pendekar Golok Baja yang memperhatikan gerak-geriknya cepet bertindak. Arya dan Pendekar Golok Baja melihat sepasang metu iblis hitam seperti mengeluarkan api. Terlihat sorot tidak senang yang sangat siapapun kau, menyingkirlah. Jangan halangi jalanku. Jangan tunggu sampai kesabaranku habis pendekar Golok Baja menghalan nafas berat. Hersahatinya melihat iblis hitam tidak mengenalinya lagi. Perkataan yang ditujukan padanya syarat dengan ancaman. Pendekar Golok Baja merabah hulu Golok. Iblis hitam mulai mencek al gagang S. E pasang K. Apaknia. Arya yang melihat ketegangan mulai tercipta seera bertindak. Desentuhnya pergelangan teng-an pendekar Golok Baja, kemudian digelengkan kepalanya. Kurasa tidak perlu kekerasan seperti ini, paman, ujar Arya pelan. Bagaimanapun juga dia adikmu, tambahan lagi teengah berat adalah pengaruh tokoh jahat. Selama dia tidak menierang kurasa tidak menjadi masalah. Yang penting, kita harus cepat mengirim biang keladi semua ini ke alam baka otot-otot pendekar Golok Baja melemas kembali. Desadarinya kebenaran ucapan Arya. Memang, yang penting adalah penunggu alam kubur. Apabila tokoh itu telah dileniapkan D. Ngan S. mendirinya pengaruh ilmu kejunya akan pupus. Seperti mengetahui kalau pendekar Golok Baja menyelesaikan persoalan, Iblis hitam memenjauhkan jari-jarinya D. Arisep Asang K. Apaknia. Ketika lelaki bercambang lepet itu menyingkir untuk memberi jalan, Iblis hitam melompat melewati kepala pendekar Golok Baja. Rupanya dia sudah tidak sabar lagi. Bagai tengah melompat-lompat di tanah datar yang keras, Iblis hitam menotok permukaan air sungai dengan kakini A. Beberapakah alihal itu dilakukan akar bisa sampai di seperang sungai yang cukup elebar. Semua tingkah Iblis hitam hanya bisa dipandang dengan sorot metu duka oleh pendekar Golok Baja dan Arya. Mengapa dia tidak meniarang kita? Arya tanya pendekar Golok Baja kemudian setelah Iblis hitam menjauh. Beberapakah alih Iblis hitam hendak membunuh Arya? Bukankah itu berarti orang yang emenguasai Iblis hitam mempunyai identem terhadap Dewa Arak? Tapi, mengapa kali ini ia tidak menyerang pemuda itu? Aku sendiri tidak mengerti, Paman, Arya menggelengkan kepala. Padahal bias hanya dia menyerangku. Mungkin keren Akep arataanmu di sini, apa hubungannya abantah pentekar Golok Baja? Aku lebih condong dan menduga orang yang menguasai Iblis hitam mempunyai urusan lain yang lebih penting wajah Arya beriat. Ku rasakah aku benar, Paman, timpal Arya dengan bersungguh-sungguh. Mungkin penunggu alam kubur telah menemukan lawan yang tangguh, siapa orang yang kau maksudkan, Arya pengemis tua berbulu putih jawab Arya. Beliau memang bermaksud menyatroni penunggu alam kubur untuk membuat anggota-anggota perkumpulan pengemis tangan merah tidak terus yang melakukan kejahatan. Kalau begitu, mari kita bergegas sambut pendekar Golok Baja penuh gairah. Aku sudah tidak sabar untuk segera bertemu dengan Ia. Belasan tahun lamanya tidak berjumpa, aku pun sudah tidak sabar lagi menyaksikan jalannya pertarungan mereka. Kaparnya, penunggu alam kubur dan pengemis tua berbulu putih telah terlibat pertarungan beberapa waktu yang lalu, aku pun mendengar beritanya, Arya. Bahkan menurut Kap Arya yang ku dengar, kerena pertarungan itu pengemis tua berbulu putih lenyap dari dunia persilatan. Banyak suara-suara mengatakan dia tewas di tangan penunggu alam kubur. Tapi nyatanya kau sendiri yang melihat pengemis tua berbulu putih sehat walafiat Arya mengangguk. Ada hal yang aneh di sini, Arya, ujar pentekar Golok Baja setelah terdiam sesaat. Apa itu, paman mengenai penunggu alam kubur? Sepeng etawanku, dia memiliki kesombongan luar biasa. Mungkin karena merasa dirinya seorang di dengkot kaum hitam. Belum pernah kutengar dia mencari bantuan untuk menghadapi lawannya. Keangkuhan dia membuat dia el-e-bihir laim ati daripada mengeroyok lawan. Apalagi dia amat percaya akan kesaktiannya, mungkin saja dia tahu pengemis tua berbulu putih seorang lawan yang amat tangguh. Karena tidak yakin dapat mengalahkan lawannya kali ini, diputuskan memanggil tokoh-tokoh yang telah dikuasai pikirannya, Arya memberikan pemikiran lain. Pendekar Golok Baja mengangkat kedua bahu Nia. Ia tidak memberikan teanggapan. Alasan yang diajukan Arya agak Nia masuk pemikirannya juga, meski tidak menggoyahkan pendapat Nia. Untuk jelasnya, sebaik Nia kita seera keesana. Benarkah penunggu alam kubur melakukan pengeroyokan untuk memperoleh kemenangannya Ujar Arya? Memang itu satu-satunya Kera, Arya, Jawa Pendekar Golok Baja Arya dan Pendekar Golok Baja memantang dengan teatapan membelalak. Sepuluh tombak dari tempat merah berat terlihat pemandangan yang cukup mengejutkan. Merah segera menghentikan ayunan kaki. Dua sosok tubuh tergolek di tanah. Dan, sebuah peti mati hitam berukir. Berbeda dengan Arya, Pendekar Golok Baja tidak mengenali dua sosok tubuh yang tergolek. Lelaki gagah itu hanya menatap sebentar. Kemudian perhatian Nia lebih ditujukan Pada peti mati. Peti yang D berapa waktu lalu dijumpainya. Tempat tinggal tokoh menggiriskan Iye Ang berjuluk Penunggu Alam Kubur. Arya mengena dua sosok yang tergolek di tanah. Naga berekor tiga dan macan kumbang maut. Menilik keadaannya, Merah berdua telah tewas. Arya Dean Pendekar Golok Baja lalu mengedaran pantangan berkeliling. Mereka mencari iblis hitam. Bukankah iblis hitam bersekongkol dengan penunggu alam kubur serta macan kumbang maut dan naga berko R3. Perasaan khawatir Ye Ang berkecamuk mulai berkurangka etika tidak menemukan sosok iblis hitam. Berarti, tokoh serbah hitam itu selamat. Tak kusangka kau aan keluar dari tempat persembunyianmu, penunggu alam kubur. Sudah kukataan tidak ata gunanya mengeluarkan segala macam keroco untuk menghadapiku. Merah semua akan kukirim ke nerak aseruan lantang itu mengejutkan Arya Dean Pendekar Golok Baja. Asalnya dari belakang mereka. Hampir berbarengan Arya dan Pendekar Golok Baja menoleh. Pada sebuah capang pohon sebesar paha manusia dewasa, berdiri sesosok tubuh ringki berpakaian putih penuh tampelen B.A.H.N.Y.A.M.A.S.I. baru. Ker berdiri sosok yang tidak lain pengemis tua berbulu putih sangat unik. Kakek berpakaian penuh tampelen ini berdiri di bagian bawah cabang pohon. Kedua telapak kaki di atas dan kepala di bawah. Kakek ini berdiri bergantung bagai sikar kelel awar. Pertunjukan ini tidak terlalu mengherankan B.A.G. tokoh-tokoh selia dewa arak atau pendekar Golok Baja. Dengan pengerahan tenaga dalam yang kuat tidak terlalu sulit melakukan hal itu. Pengemis tua tegur pendekar Golok Baja, penuh perasaan gembira. Selamat berjumpa lagi, pendekar Golok, balas pengemis tua berbulu putih. Kakek ini kemudian melayang berputaran meninggalkan tempat bertengkernia. Dengan kepalanya ditarakan tubuhnya di tanah. Tepat di depan peti mati berukir. Tidak usah banyak berbasa basi. Aku sudah tidak sabar lagi bertemu denganmu. Kita ulangi pertarungan waktu elalu. Kupikirkah sudah meninggalkan dunia ini. Gembel tua terdengar gaung ucapan penunggu alam kubur dari dalam peti. Arya memperhatikan peti mati dengan penuh es lidik. Pengemis tua berbulu putih segera mengerakkan sedikit kakinya. Tubuhnya berjungkir batik. Sekarang dia berdiri tegak di tanah dengan kedua kaki. Tidak terlihat kakek ini mengayunkan kaki, tapi tubuhnya melayang mentekati peti mati berukir. Arya dan pentekar Golok Baja melangkah mundur. Sebentar lagi akan terjadi pertarungan sengit. Apakah tidak sebaiknya kita membantu pengemis tua? Arya tanya pendekar Golok Baja. Kita lihat saja dulu, Paman. Kalau terbukti pengemis tua tidak bisa menanggulanginya, mungkin kita harus menghadapinya bersama Sama. Demi tenangnya dunia persilatan kurasa tindakan kita tidak terlalu jelek sahut Arya. Pendekar Golok Baja mengiakan. Dia setuju dengan usul pemuda berambut putih keperakan itu. Perhatiannya kini dicurahkan Pada pertarungan yang akan berlangsung. Uh keluhan tertahan pengemis tua berbulu putih yang diikuti dengan limbungnya tubuh kakek itu, membuat Arya dan pentekar Golok Baja terkejut. Apalagi ketika melihat kakek itu mendekapkan kedua tangan nih adi dada. Rupanya kali ini aku tidak bisa bertempur denganmu, penunggu. Dalam keadaan seperti ini kau dengan mudah bisa membantai ku, ujar pengemis tua berbulu putih dengan sedikit terbata. Arya de an pendekar Golok Baja Bagai Berlomba Melesat Kadepan. Merah keheranan melihat wajah pengemis tua berbulu putih bersemu kehijauan. Wajah orang ye yang keracunan ha ebat. Peluh membasai selepar wajahnya yang putih laksana kertas. Ku rasa es ebaiknya kau mundur, kek. Biar aku yang emang hadapi iblis keji ini ujar Arya. Kita bersama es ama, dewa arak tawaran pentekar Golok Baja yang penuh semangnat ditanggapi Arya dengan gelengan kepala. Biar aku menghadapi ni as sendiri, paman. Apabila aku sudah tidak sanggup, baru kau turun tangan. Kita tumpas bersama es ama pengacau dunia persilatan ini. Sekarang, lebih baik kau be awaka awanmu ini ke tempat yang aman, pendekar Golok Baja mengalah. Desadari betul seorang tokoh besar es e-perti dewa arak tidak mungkin mau em melakukan pengeroyokan sebelum membuktikan es mendiri lawan ye yang dihat apinya terlalu te angguh. Dengan hati-hati, mengingat keadaan pengemis tua berbulu putih, dibawanya kakek itu ke tempat yang es e-kira ni ata akan terjang aubah aie a pertempuran. Dewa arak seera menurun anguci yang berat a di punggungnya. Dengan tenang, meski jantungnya berdeparka encang, ditenggak ni a-arak yang menjadi sumber tenaga ni a. Ketek angan eme-nya limuti hati pemuda berpakaian ungu. Lawan yang akan dihadapi sangat tangguh. Kalau tidak, iblis hitam tak akan mungkin kena dipecundangi delapan tikus-tikus menjemukan. Kalau au tidak diberikan hajaran kalian akan terus mengganggu ketenteraanku. Perkenalkan dirimu, pemuda berambut setan. Aku tidak ingin membunuh orang yang tidak memperkenalkan nama atau julukannya kalau itu maumu, kuturuti. Nam aku Arya Buwana. Dunia persilatan memberikan julukan Dewa arak Jawa Paria. Dewa arak G-aung suara dari de alam peti mati. Julukan yang aneh. Mungkin keren aguci murahan iye yang es elaluka au bawa kemana-mana itu. Mungkin, jawab Paria sambil menyembunyikan kek agetan yang melilit hatinya. Bagaimana mungkin tokoh dalam peri mati itu bisa melihatnya lalu kera bertempurnia nanti rupanya kak sudah siap emasuk liang kubur, Dewa arak. Berani-beraninya kau menantangku bertarung. Sayangilah usiamu yang masih muda. Kau bisa pergi dari sini. Kelancanganmu kuampuni. Pergilah sebelum kesabaranku habis sayang sekali. Penunggu alam kubu R. Aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Aku lebih suka mati daripada membiaran kejahatan terus berlangsung jawab Paria tanpa rasa gentar. Dari dalam peti mati terdengar suara tawa, berat dan bergaung. Mirip tawa hantu kuburan. Gagah se kali. Ucapanmu mengingatkan aku pada pengemis tua. Sayang sekali pendirianmu akan membuat kau cepat melihat alam kubur. Ku rasa percakapan yang bertele-tele ini telah cukup. Atau, kau nenek-nenek pe awal yang lebih suka mengoceh daripada berbicara deengan tangan atau kaki sindiraria. Kau yang merasa el lelaki perasa, maju dan serang aku. Pantang bagiku menyerang lawan lebih dulu. Apalagi terhadap anak yang masih belum lepas dari tetek ibunya sepertimu, dewa arak jaga seranganku, penunggu. Haat Arya mengirimkan serangan pendahuluan berupa pukulan jarak jauh dengan jurus pukulan belalang. Arah yang ditujunya peti mati. Berukir. Berak. Tebing batu kapur berguguran ketika pukulan jarak jauh dewa arak yang pan A.S. menyengat menghantamnya. Sebelum pukulan itu mengenai S.A. Saran, peti mati berukir telah melaiang naik dan emengambang di udara satu tombak dari tanah. Belum sempat Arya mengirimkan serangan susulan, peti telah meluncur dalam kecepatan tinggi ke arah Nia. Beru angin keras mengiringi. Apabila peti menghantamnya, sekujur tubuh Arya A anhoncur luluh. Hantaman peti tak ubahnya serudukan sepuluh ekor gajah liar. Dewa arak tidak berani G. Abah meniambuti. Dia belum tahu kekuatan lawan. Diputuskan untuk melompat ke S samping, mengelakkan serangan itu. Tapi, betapa kagetnya pemuta ini. Tubuhnya malah tertarik ke depan, ke arah peti yang tengah meluncur RKA-eras. Saat itu tubuh Arya melayang di udara. Arya tidak bisa bertahan. Dia tidak mempunyai tempat berpijak. Tambahan lagi, daya tarik peti demikian kuat. Gucci yang tercekal di tangan segera dihantamkan Nia ke arah peti. Dengan kera itu diharapkan tubuh Arya tidak akan tertumbuk peti. UKH Arya merasakan D. Adani Abegai menumbuk dinding kokoh. Sebelum mengenai peti, Gucci yang diayunkan membalik seperti membentur dinding tidak nampak. Dinding itu mengeluarkan hawa mendorong yang amat kuat. Dewa arak terjengang ke belakang dan melayang-layang bagai daun kering di terbangkan angin. Pemuda ini terejut bukan main. Dadanya dirasakan susat. Sekujur otot-otot dan urat sarafnia lumpuh. Dalam keataan melayang-layang itu dewa arak memutar otak. Lawania memiliki ilmu aneh. Apabila penunggu alam kubur menyerang, orang yang menjadi sasaran akan tersedot ke arahnya. Sepaliknya, jika penunggu alam kubur yang diserang, muncul kekuatan dasyat yang menolak. Penaga tolakan itu luar biasa kuat. Meski dalam keadaan kurang menguntungkan, dewa arak masih mampu mempertunjukkan kelihaya niak. Pemuda ini berhasil mentarat di tanah dengan kedua kaki. Hus! Penunggu alam kubur benar BNR tak kenal ampun. Tanpa mendarat di tanah, peti matinya meluncur ke arah dewa arak lagi. Arya terpaksa menguras seluruh kemampuannya. Segen apilmu belalang sakti dikeluarkan niak. Pertarungan esengit pun berlangsung, tapi terlihat jelas tidak seimbang. Dewa arak dipaksa berlari kesan A kemari dikejar peti mati berukir. Pendekar golok baja mermas rem as jari tangannya karena merasa tegang. Dewa arak tengah terjepit. Tokoh muda perkasa itu kemungkinan besar akan tewas di tangan penghuni peti mati dikancah pertarungan. Dewa arak mulai menemukan care untuk menghadapi lawannya. Daya tolak dan daya tarik lawan timbul karena penunggu alam kubur memiliki ilmu gaib. Bisa pada penunggu alam kubur atau pada peti matinya Arya Trinetia mempunyai penang al ilmu-ilmu gaib. Gurunya, Kigring Langit, memberikan ilmu itu pada niadi waktu yang menghadapi lawan yang memiliki ilmu tarik dan tolak keraga. Untuk jelasnya, silakan baka episode, Penganut Ilmu Haram. Dewa arak memutuskan untuk menggunakan niak. Meski tahu akan berakibat besar terhadap dirinya, tapi tidak ada jalan lain lagi. Ketika peti meluncur ke arah niak yang mengakibatkan tubuh dewa arak tertarik, pemuta itu berpura-pura melawan. Sikap pura-pura ini sengaja dilakukan. Kalau audia membiarkan es aja tubuhnya tertarik ke arah lawan, akan menimbulkan kecurigaan penunggu alam kubur. Begitu tubuh hampir mencapai peti, Arya langsung mengirimkan pukulan keras. Tepat seperti yang diduga Arya, muncul hawa luar biasa yang menolak tubuhnya. Pemuda ini segera menahanap AS. Kemudian, dengan pemusatan pikiran ia membuat garis di depan tubuhnya. Hasil yang dicapai dewa arak memang tidak mengecewaan. Tolakan itu punah. Dari dalam peti keluar lenguhan kaget. Kiranya kau memiliki sedikit kemampuan, bocah bersamaan de-engankah luar ni asuara bergaung itu, peti berukir melayang ke atas. Serangan dewa arak gagal. Arya tidak putus asa. Ia terus memburu. Pertarungan sekarang keelihatan seimbang. Dewa arak tidak bisa dibuat maju-mundur seperti sebelumnya. Pemuda ini telah mampu menguasai keadaan. Belasan jurus telah berlalu. Arya memang tidak menjadi permainan lawan seperti sepelumnya, tep dia terdesak. Tingkat kemampuan penunggu alam kubur masih berat di atasnya. Meski demikian, beberapa kali dewa arak berhasil menyerangan pukulan dan tendangan ia. Namun, jangankan perihancur, retak pun tidak. Ada sesuatu yang membuat peti mati jadi kuat. Tenaga dalam yang berasal dari penunggu alam kubur. Aliran tenaga dalam penunggu alam kubur yang menang al tenaga de alam Maria lewat pukulan dan tendangan ia. Keataan ini menyebabkan jalannya pertarungan lebih timpang. Penunggu alam kubur enak es aja membiarkan es erangan serangan dewa arak yang menemui sasaran. Di lain pihak, dewa arak harus mengelakan serangan-serangan yang dilancarkan lawan. Dewa arak berkali-kali melempar tubuh ke belakang mengelakan es serangan PETI. Sampai berapa lama dia bisa bertahan pertarungan bereser jauh di ari tempat semula. Perlahan namun pasti aria terus terhimpit menuju dinding kapur. Pendekar golok baja dan pengemis tua berbulu putih mau tidak mau ikut berpindah tempat. Mereka tidak ingin kehilangan pertarungan menarik itu. Dewa arak pun menyak aria lama keelamaan dia akan terhimpit. Sempat dilihat tebing kapur di belakangnya. Tapi, dia tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari cacaran lawan. Untuk kesekian kali peti mati meluncur dengan dras ke arah aria. Dewa arak terpaksa memapaki dengan kedua tangan. Bres. Tubuh dewa arak terpental ke belakang dan terguling-guling menabrak tebing kapur. Hantaman peti keras bukan emain. Sebelum aria sempat berbuat sesuatu, peti telah kembali meluncur datang. Wajah dewa arak pucat pasi. Dia tidak mempunyai kesempatan untuk mengelak. Menangkis pun tidak menguntungan. Waktunya demikian singkat. Apalagi tulang-tulangnya masih terasa ngilu akibat benturan tadi. Di saat kritis itu dewa arak tiba-tiba merasakan hembusan angin dingin. Tubuhnya bergetar sesaat. Kemudian, seraya mengeluarkan geraman keras, aria mendorong kedua tangannya. Pengemis tua berbulu putih dan pentekar golok beaja menerima akibat geraman dewa arak. Tubuh kedua orang itu terhuyung-huyung ke belakang. Wajah pendekar golok baja tampak pucat. Dar. Hanya berselisih waktu demikian singkat, terdengar bunyi yang tidak kalah keras. Bunyi itu berasal dari benturan tangan dewa arak dengan peti mati penunggu alam kubur. Peti mati yang sejak tadi tidak mampu dihancurkan oleh aria, kini hancur berkeping-keping. Dari de alam peti terpental sesosok tubuh kecil seraya memperdengarkan jeritan melengking suara wanita. Aria tidak bergeming dari tempatnya. Sesaat kemudian tubuh pemuda ini terhuyung ke belakang tangan kirinya mendekap dada, sedangkan tangan kanan memegangi kaepala. Dewa arak meniaringai merasaan sakit di dada dan pusing di kepalanya. Dalam keataan seperti itu, pemuda berambut putih keperakan itu merasa heran dan bingung dengan keparataan bel alang raksasa di alam gap di dalam tubuhnya. Dia yakin betul tidak memanggil belalang raksasa itu. Tapi, mengapa belalang itu masuk ke dalam tubuhnya? Mungkinkah sekarang tanpa dipanggil binatang itu mampu masuk kaep dalam dirinya di saat dia terancam bahaya? Pertanyaan-pertanyaan itu sempat muncul dalam pikirannya. Kebingungan lain ya angmel anda ariaat Allah rasa ni ari dide ada dan pusing di kaepala begitu belalang raksasa meninggalkan ni ariat. Tau betul belalang itu penyebabnya. Bukan akibat benturan di dengan peti emati penunggu alam kubur. Betapapun kuat lawan apabila belalang raksasa ada dalam tubuhnya, dewa arak tidak akan merasakan sakit. Belalang akan langsung turun tangan kau licik, dewa arak. Kau mempergunakan makhluk alam gaib untuk memenangkan pertarungan ini kecam nenek kurus kering berwajah pucat dan berpakaian hitam. Sosok yang tadi terlempar dari dalam peti mati. Aku tidak bermaksud seperti itu. Nek, jawab aria. Kuakui memang aku emang miliki makhluk gaib. Aku tidak berniat menggunakannya untuk menghadapimu, tapi kenyataan ni asin nenek meniaringai. Kau memanggilnya, bukan tidak, nek aria menggelengkan kepala. Aku tidak memanggilnya. Aku sendiri tidak mengerti mengapa binatang itu masuk ke dalam diriku tanpa ku panggil. Biasanya aku memanggilnya dewa arak seruan keras membuat aria dea nenek berpakaian hitam menoleh ke arah pendek argolok naja. Wajah lelaki ini kelihatan tekang bukan main. Dia bukan penunggu alam kubur, dewa arak aria tersentak. Ini membuat rasa sakit dan nyari yang diderita bertambah pearah. Supaya tidak dilihat orang, diusahakan bersikap biasa saja. Bahkan kedua tangannya terkulai di kanan dan kiri pinggang. Aku tidak mengerti maksud paman ujar aria kemudian. Aku yakin at-aka-esalah pahaman di sini. Mungkin bukan aria yang menculik adikku. Penunggu alam kubur yang merobohkanku tidak seperti ini jelas pendek argolok naja. Tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki tertutup. Libatan kaain mirip sabuk. Yang terlihat hani amat tani a. Ah! Kini aku ingat, mengapa kepantaian penunggu alam kubur sekarang jauh lebih dasyat. Kiranya bukan penunggu yang dahulu perasaan tidak enak mulai mencekam hati aria. Dia kaha khawatir salah tangan. Sekali lihat saja pemuda ini tau si nenek terluka cukup parah. Hahaha pengemis tua berbulu putih tertawa bergelak. Natanya menyiratkan keai gembiraan deanka menangan besar. Ariadean pendek argolok baja mengernyitkan alis. Dugaan jelek muncul di benak aria. Dugaanmu benar, pendekar golok baja karatan. Rupanya kau punya otak juga. Yang mempengaruhi adikmu bukan penunggu alam kubur sungguhan. Tapi, penunggu alam kubur tiruan. Akulah yang telah menyamar sebakai penunggu alam kubur. Hahaha dewa arak, pendekar golok baja, dan si nenek berpakaian hitam geram bukan main. Mereka menggeretakan gigi menahan amarah. Sungguh tidak ku sangka kau em menjadi jahat, gempel tua. Kau berubah sempat sekali. Em menyesal aku em menjadi kawanmu. Kau kirimi aku surat dan menyamar sepagai penunggu alam kubur untuk memfitnah niak. Bajingan kau maki pendekar golok baja, kalap. Pengemis tua berbulu putih hanya tertawa. Dia tidak marah dengan makian yang dilontarkan pendekar golok baja. Kau pun buta, dewa arak. Kau tidak tahu penghatang-penghadang atas dirimu keren aulahku. Tidakkah kau melihat aku termenung saat kau bercakap-cakap dengan Pandora saat itu melalui pikiran ku perintahkan, agar kita tidak sampai di perkumpulan pengemis tangan merah. Kita terpisah. Aku pergi ke sini. Sungguh tidak ku sangka kau akan demikian cepat tiba di sini. Untung aku masih bisa mengatur seakan-akan doa budaku tewas oleh penunggu alam kubur. Kau tertipu lagi, dewa arak. Hahaha terkutuk kau, gembel tua maki pendekar golok baja. Aku tidak yakinkah kau pengemis tua berbulu putih. Aku lupa kau telah menjadi botak akibat bertarung denganku. Dan, botak itu tak akan bisa diobati agar bisa ditumbungi rambut telagi. Kau peasti bukan pengemis tua berbulu putih. Buka topengmu serusi nenek yang sejak tadi berdiam diri. Pengemis tua berbulu putih kembali terawa berkah akan. Rupanya kau belum terlalu pikun. Biarlah aku mengaku. Aku memang bukan pengemis jelek itu. Aku adalah iblis ribu muka ujarnya usai tertawa. Kakek itu lalu menanggalkan rambut, kumis, kulit wajah, dan yang lainnya. Sekarang di hadapan dewa arak, pendekar golok baja, dan si nenek PR Akayan Hitam berdiri seorang lelaki beru wajah PR Sagi. Codet menghias pipinya. Wajahnya kelihatan menyeraman. Keparat lagi-lagi pendekar golok baja memaki. Mengapa kau menyamar sebakai, kawanku, iblis? Karena kawanmu si gembel busuk itu telah membunuh kakak kandungku. Iblis bermuka dewa telah dibunuhnya. Maka, ku rusak namanya. Soalian ku pergunaan kesempatan ini untuk membunuh penunggu alam kubur. Karen aku tidak mampu melakukannya, ku anas panasi dewa arak. Rencan aku pun berlangsung mulus. Sebentar lagi aku akan menjadi datuk persilatan. Hahaha. Kalian semua akan kubunuh dewa arak, pendekar golok baja, dan nenek berpakaian hitam. Sadar betul iblis seribu muka akan memenuhi ancamania. Mereka tidak mungkin bisa mencegah. Yang tidak terluka hanya pendekar golok baja. Tapi, tingkat kepandaian lelaki ini masih rentah bila dibandingkan deengan iblis seribu muka. Sedikit tambahan untukmu, dewa arak. Belalang raksasamu ada dalam kekuasaanku. Kukurung di dalam batu. Karena akulah belalang itu masuk ke dalam tubuhmu. Tapi sebelum ku perintahkan masuk, ku tempelkan dulu serangan-serangan geib. Terhadapmu. Sekarang, bersiaplah untuk menerima keamatian. Kau menapat kehormatan em mendapat giliran lebih dulu dewa arak em enggerd akan gigi. Belalang raksasa pasti disiksa atau setidak-tidaknya amat tersiksa dalam kurungan iblis seribu muka. Kalau tidak, tak akan binatang itu mau diperintah tokoh sesat tersebut iblis seribu muka sudah bersiap untuk melancarkan serangan. Saat itulah terdengar ucapan seseorang seperti tengah berbincang-bincang dengan rekan seperjalanannya. Wajah Ari Abru'ah begitu menyimak ucapan itu. Bagaimana, sahabat orang yang telah berani memalsukan diriku pantasnya dijatuhi hukuman apa mati pilihan yang tepat? Sahabat. Apalagi orang itu hendak membunuh orang yang telah menilamatkan kita dari kelaparan semua kepala menoleh. Seketika itu pula mereka termangu-emangu, kecuali dewa arak. Orang yang mereka kira berdua terniata hanya sendirian. Tapi, tingkahnya seperti tengah berjalan berdua. Seorang kakek bungkuk berkepal abotak dan berwajah hijau. Sepasang mata niya berputaran liar, seperti mata orang kurang waras. Dialah pengemis tua berbulu putih yang asli, beritahu ene-ene berpakaian hitam pada mereka yang berat adi tempat itu. Karena pertarungan kami yang dasyat, inilah akibatnya. Kepalanya botak, wajah menjadi hijau, dan otak kurang waras, iblis ribu muka tiba-tiba mengeram. Dia melompat seraya mengirimkan serangan maut pada kakek yang berurude atang, yang ternyata pengemis tua berbulu putih yang asli. Kakek itu memperkenal andiri sebagai hijau saat berjumpa dengan dewa arak beberapa waktu yang lalu. Sekaranglah saatnya pengacau ini kita lenyapkan, sahabat. Kurasa tidak sesulit membereskan kekacauan di perkumpulan ujar pengemis tua berbulu putih sebelum menyambuti serangan lawan. Pertarungan mati-matian tidak bisa dihindaran lagi. Tingkat kepandai anmer asama es amat tinggi. Jalannya pertarungan berjalan seimbang. Hanya de alam bep erap apel AS jurus, pengemis tua berbulu putih dengan cepet mendesak lawan Ia. Iblis ribu muka tampaknya ha harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghadapi pengemis tua berbulu putih. Kakek itu tidak bisa dihadapinya dengan SA tengah hati. Dia tidak diberi kesempatan sama sekali untuk melancarkan serangan dengan mempergunakan ilmu andalani Ia. Serangan pengemis tua berbulu putih begitu beruntun dan susul-menyusul. Pada satu kakek sempatan iblis seribu muka mentapat peluang untuk melancarkan serangan. Dengan mempergunakan kaki kaanani Ia ia memberikan tendangan telak kakek kepala pengemis tua berbulu putih. Namun, hanya dengan menarik kepalanya ke belakang dean memiringkan tubuhnya ke kiri, pengemis tua berbulu putih mampu mengelakkan serangan itu. Bahkan, kemudian dan menyusulinya deangan pukulan sisi telapak tangan kanan yang mengenai kaki kanan iblis seribu muka. Tubuh iblis seribu muka langsung berputar. Dan karena kerasnya pukulan pengemis tua berbulu putih, keseimbangan tubuhnya tidak bisa dipertahankan. Dia terjengkang ke belakang dan jatuh terguling-guling di tanah. Pertempuran esengit kembali berlangsung. Iblis seribu muka semakin terdesak hepet. Di jurus ke-19, pukulan pengemis tua berbulu putih mendarat telak di deada iblis seribu muka. Pada saat yang bersamaan, kaki kanan kakek bermuka hijau ini mendarat di perut. Buk. Des. Iblis seribu muka mengeluarkan jeretan menyayat. Tubuhnya terlempar kake belakang dan jatuh bergulingan di tanah. Sesaat dia menggelapar merekang nyawa, sebelum diam tak bergerak-gerak lagi. Bagaimana, sahabat kakek bungkuk menoleh kesepelahnya. Ia bersikap seperti tengah bercakap-cakap deengan seseorang. Bukankah masalah ini berhasil kita bereskan orang yang menjadi pengacau telah kita kirim ke neraka pengemis tua, tegur pendekar golok baja penuh haaru melihat keadaan sahabat Nia. Si badut golok rupanya. Sahabat, kau lihat. Si badut golok telah muncul lagi. Hihihi pendekar golok baja sedikit pun tidak marah mendeng arucapan pengemis tua berbulu putih. Keadaan kakek ini telah kurang waras. Kiranya kau emasih hidup, manusia peti pengemis tua berbulu putih mengalihkan pandangan pada penunggu alam kubur. Nenek baru kering berwajah pucat itu tersenyum. Tapi, yang terlihat justru seringai. Akulah yang tidak menyangaka alau kau masih hidup, gembel busuk balas penunggu alam kubur seraya bersandar pada es ebatang pohon. Dewa arak dengan susah peah tersenyum. Pemuda itu merasa lega melihat masalah ini telah berh hasil diselesaikan. Pengemis tua berbulu putih tiruan dapat dileniapkan. Sambil mendeap de Adani Al, pemuda berambut putih keperakan itu menggeleng-gelengkan kepala. Pengemis tua berbulu putih memandang dewa arak deengan sepasang matanya yang berputaran liar. Sahabat, masih ingatkah kau pada pemuda berambut aneh itu ingat bagus? Mumpung bertemu lagi dengannya, bagaimana kalau kita meminta pelajaran ya yang lain? Jangan hanya pelajaran untuk merontokkan jambu dari pohonnya. Kau setuju bagus hari ya tersenyum. Dia teringat kembali pertemuan ia dengan kakek ini. Tentu saja dengan senin ang hati aku mau emeng ajarimu, hijau. Kau dan sahabat taanku peri pelajaran BRU. Menempelkan ka embali jambu-jambu itu ke pohonnya. Bagus bukan bagus? Bagus. Segera ajari aku ilmu itu, anak muda, pendekar golok baja, penunggu alam kubu R, dan ia yang tidak mengerti pertemuan antara dewa arak dengan pengemis tua berbulu putih hanya terbengong-bengong keheranan mendengar percakapan merah. Selesai. Terima kasih.